Li Qingshan menyaksikan barbican di bawah kakinya menjadi semakin kecil. Dalam sekejap mata, tertutup oleh awan gelap yang terbentuk dari hujan anak panah. Awan itu terkoyak dalam sekejap. Diam-diam dia terkejut. Jika dia selangkah lebih lambat, bahkan jika dia tidak berakhir dalam kondisi yang menyedihkan, itu juga tidak baik. Cao Gan tersenyum santai seolah dia sudah menduga adegan ini. Hati-hati, Han Qiyongsi tidak senang tapi malah terkejut. Dalam sekejap, cahaya putih menyala menerangi langit malam dan menyilaukan mata Li Qingshan. Baru saat itulah dia mendengar suara gemuruh yang keras. Li Qingshan tersambar petir surgawi dan jatuh dari langit. Murid klan Han tidak diperbolehkan terbang di kediaman jenderal karena seluruh langit di atas kediaman ditutupi oleh sebuah formasi. Setelah diaktifkan, bahkan seorang penggarap yayasan pendirian tidak akan bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Apakah itu Li Qingshan atau Han Qiyongsi? Mereka tidak menyangka akan menghadapi rintangan seperti ini. Cao Gan mengangkat tangannya dan hujan anak panah berhenti. Setelah meminum petir ini, kamu tidak akan bisa bangun sampai setengah bulan. Jenderal memobilisasi begitu banyak orang. Anda benar-benar menganggap anak ini terlalu tinggi. Qingshan, Qingshan. Li Qingshan jatuh ke pelukan Han Qiyongsi. Melihat wajahnya yang penuh kekhawatiran dan kemarahan, dia berkata, aku baik-baik saja. Sepertinya aku harus lebih serius. Dia membalik dan berdiri. Dibandingkan dengan kesengsaraan petir, petir jenis ini seperti rasa geli. Apakah kamu masih akan keras kepala? Anda tidak akan bisa melewati barbican. Anda bahkan tidak memiliki sepersepuluh peluang. Jika Anda melanjutkan, Anda hanya akan menambah cedera Anda. Cao Gan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka tubuh anak ini begitu kuat sehingga dia bahkan bisa menahan petir surgawi yang dipicu oleh formasi tersebut. Ayo pergi. Kita tidak memerlukan izin ayahku. Saya laki-laki. Saya tidak membutuhkan seorang wanita untuk mengajari saya apa yang harus saya lakukan. Li Qingshan berkata dengan bangga. Meninggalkan Han Qiongzi dengan punggung tinggi dan lebar, dia berbalik dan tersenyum. Ini bukan untukmu. Ini untuk kami. Senyumannya seterang matahari. Han Qiongzi terdiam sesaat. Dia berdiri dan mengertakkan gigi. Apa yang kamu bicarakan? Kemana kamu ingin pergi? Aku akan menemanimu. Li Qingshan tersenyum dan menunjuk ke atas tembok kota. Cao, aku ceroboh tadi. Aku membiarkanmu berpuas diri untuk sementara waktu, tapi sekarang aku akan menghajarmu. Bocah kecil, beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Api. Serahkan ini padaku, Ria Bao. Akan kutunjukkan padamu kekuatan seorang wanita. Li Qingshan hendak melangkah maju ketika Han Qiongzi melewatinya. Dia tersenyum dan berdiri diam. Dua belas busur panah mengunci Han Qiongzi, tetapi lima di antaranya langsung kehilangan pandangannya. Ternyata dia tidak langsung menuju Cao Gan, melainkan terbang menuju tembok kota dengan mengikuti titik buta panah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Anak panah raksasa itu melesat, tapi Han Qiongzi bahkan tidak menoleh. Mereka berbalik dan melompat ke tembok kota seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Anak panah raksasa itu melintas dan menancapkan dirinya ke dalam tembok kota. Sebagai nyonya muda keluarga Han, dia sangat akrab dengan keakuratan dan serangan busur panah ini. Dia melompat ke tembok kota dan bergegas ke menara panah. Dia mendonga dan melihat panah otomatis di depannya. Permata-mata naga bersinar, dan dia seperti pohon wilau lemah yang menghadap angin. Dia bersandar ke belakang, dan anak panah raksasa itu bersiul melewati ujung hidungnya. Dia berbalik dan sampai ke sisi panah otomatis. Dia menepuknya, dan mata naga itu tiba-tiba meredup dan berhenti bekerja. Di kedua sisi menara panah, tentara lapis baja bergegas maju. Pintu menara tiba-tiba terbuka, dan gelombang panas menerpa wajahnya. Dia melihat seluruh tubuh Han Kiongzi ditutupi dengan amukan api. Dia berteriak, minggir. Seperti aliran api yang melompat, ia menyeret ekor panjang yang berapi api di belakangnya saat ia melesat menuju menara panah lainnya, meninggalkan jejak api di atas tembok kota. Dalam sekejap mata, dia menyerbu seperti api, mengitari kota, mematikan semua busur, dan mendarat di depan caogan. Dia sedikit tersentak, dan api di tubuhnya melemah. Meskipun api ketiga ki sejati sangat merusak, ia dikonsumsi dengan sangat cepat. Nyonya muda, kamu sudah dewasa. Cao Gan menghela nafas, jari-jarinya bergerak cepat, dan musik menjadi kacau. Gelombang suara berubah menjadi bilah tajam. Dengan dentang, Han Kiongzi mundur selangkah. Pedangnya berenang mengelilinginya untuk memblokir gelombang suara, tapi luka tipis muncul di pipinya. Dia tahu bahwa budidaya Cao Gan jauh di atas miliknya. Apalagi dia menunggu dengan tenang dan berinisiatif. Jika ini terus berlanjut, akan sulit baginya untuk menang. Dia mengambil keputusan, dan api di tubuhnya menyala terang. Saat dia hendak mengayunkan pedangnya, sesosok tubuh menghalanginya. Cao Gan sedikit terkejut, melihat Li Qing Shan tertutup lapisan tipis air, dia merasa jijik. Anda ingin memblokir musik saya hanya dengan layar air. Dia memainkan sitar dengan lebih mendesak, seperti baskom penuh mutiara yang jatuh ke piring batu giyok. Namun, lapisan air di Li Qing Shan ternyata sangat keras. Gelombang suara menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak dapat menembusnya. Setelah mencapai lapisan ketiga penyuruh, efek berbagai mantra air yang diucapkan oleh Li Qing Shan menjadi sangat kuat. Menghadapi gelombang suara, dia melangkah maju. Tarian musik surgawi, Cao Gan menekan dan menggenggam, dan tujuh senar sitar direntangkan hingga batasnya. Mereka mengeluarkan gelombang suara yang sangat keras, menembus dan merobek lapisan air. Anda. Sebelum Cao Gan bisa bersuka cita, bayangan hitam menyelimuti dirinya. Li Qing Shan melihat ke bawah, dan dua titik merah berkedip. Bang. Li Qing Shan tidak berkata apa-apa. Dia mengambil sitar dan mengayunkannya, membantingnya ke arah Cao Gan. Apakah kamu sudah selesai? Cao Gan berputar dan menabrak sekelompok tentara yang bergegas membantu, menghancurkan mereka. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang praktisi kilapisan kedelapan memblokir tarian musik surgawi miliknya pada jarak sedekat itu? Pakaian Li Qing Shan compang kemping. Dia meraih dan menarik, memperlihatkan kulit perunggunya, yang sama sekali tidak terluka. Sitar di tangannya bergetar seolah ingin kembali ke sisi tuannya, tapi bagaimana bisa menyaingi kekuatan Li Qing Shan. Dia mengerutkan kening dan memutarnya dengan kedua tangannya. Meskipun itu adalah artefak spiritual bermutu tinggi yang langka, sitar itu jauh lebih rapuh daripada senjata seperti pedang, jadi bagaimana ia bisa menahan kekuatan Li Qing Shan. Ia segera mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Sitarku. Seru Cao Gan. Qing Shan? Han Qiongzi menekan lengan Li Qing Shan dan mengamati ekspresinya. Apakah kamu marah? Bukankah aku sudah bilang jangan berkelahi? Aku tidak bisa melihatnya menyakitimu begitu saja. Han Qiongzi menyentuh pipinya. Dia sudah terbiasa dengan cedera kecil seperti ini sejak dia masih muda. Bahkan dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tersenyum. Perasaan diperhatikan sungguh menyenangkan. Paman Cao, apakah kita memenangkan babak ini? Kamu menang? Kamu menang. Kembalikan sitarku. Kata Cao Gan. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Han Qiongzi menyikut Li Qing Shan dengan sikunya. Li Qing Shan bersandar ke belakang dan mengangkat lengannya, membuat gerakan melempar yang sempurna. Sitar langsung berubah menjadi titik hitam kecil dan terbang menuruni gunung. Bocah, kamu, Cao Gan buru-buru mengejarnya. Kasihan sekali kau. Itulah sumber kehidupan Paman Cao. Han Qiongzi tersenyum. Kamu juga sumber hidupku. Tangan Li Qing Shan menyentuh pipinya, dan lukanya hilang. Menjijikan sekali. Han Qiongzi tersipu, tapi hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu kali ini. Li Qing Shan berkata, merasa bersalah. Keduanya melewati Barbie Chan dan terus maju. Datarannya datar dan tidak ada lagi rintangan. Hanya anggota keluarga Han di gedung yang berbisik. Lihat? Itu Li Qing Shan. Ku dengar dia sangat kuat. Ku dengar bahkan para penjaga dan penasihat militer dikalahkan olehnya. Apa? Dia hanya berada di lapisan kedelapan pemurnian Ki. Dia pasti menang dengan bantuan nona muda. Gadis seusia benar-benar tidak bisa ditahan di rumah. Cara Han Anjun mengatur keluarga seperti mengatur tentara. Seluruh rumah jenderal seperti kam militer. Ada juga lapangan latihan di depan gerbang kota. Itu digunakan untuk melatih anggota keluarga Han. Tiga ratus tentara itu sedang berdiri atau berbaring. Beberapa bahkan berbicara dengan suara pelan. Disiplinnya lemah. Hanya Han Ti Yi yang berdiri tegak seperti patung dengan tombak di tangannya. Saat dia melihat Li Qing Shan dan Han Qiong Xi muncul, dia tiba-tiba berkata. Besiaplah untuk menghadapi musuh. Tiga ratus tentara itu berdiri dan berbalik. Sekilas memang berantakan. Tidak ada formasi untuk dibicarakan. Namun, ada sesuatu yang tak terlukiskan yang menghubungkan mereka. Tiga ratus orang dengan tinggi dan ukuran berbeda tampaknya merupakan satu kesatuan. Ini adalah pengawal pribadi ayahku. Mereka adalah elit dari para elit. Kita tidak boleh gegabuh. Han Qiong Xi melihat ini dan merasa getir di hatinya. Dengan kata lain, jika kita mengalahkan mereka, kita akan bisa melihat ayahmu. Bahkan tanpa pengingat Han Qiong Xi, Li Qing Shan tidak akan gegabuh. Aura pembunuh para prajurit ini membuatnya merasakan bahaya. Kita tidak bisa menang. Kita harus memikirkan cara untuk lewat sini dengan cepat dan mencapai pusat kota. Li Qing Shan melangkah maju dan tertawa keras. Kaka ipar, kamu melihat calon iparmu. Mengapa kamu tidak datang dan menyapanya? Saya tidak berpikir Anda akan kembali tidak peduli bagaimana saya membuju Anda. Ayo lakukan. Penjaga pribadi, temui musuh. Di bawah perintah Han Ti Yi, 300 tentara itu diam-diam melonjak ke depan seperti air pasang. Pada saat ini, Li Qing Shan dan Han Qiong Xi menyerang bersama, mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Han Qiong Xi menyerang dengan amukan api dan gelombang panas. Li Qing Shan berjalan di atas ombak, airnya berputar-putar dan begelombang. Dua warna air dan api saling berkejaran, maju berdampingan. Mereka bergabung menjadi satu dan bergegas menuju semua prajurit di depan mereka. Tentara lain di sekitar mereka tidak menghentikan mereka dan melewati mereka. Dalam sekejap, keduanya melewati formasi militer. Dengan suara keras, tombak Han Ti Yi menyerang seperti seekor naga, bertabrakan dengan pedang dan tinju. Cahaya dari truki yang melonjak menerangi malam. Sebuah kekuatan besar menekan dari tinjunya, dan Han Ti Yi merasa dia tidak dapat menahannya. Dia terkejut. Mereka sudah lama tidak bertemu, tapi dia, Li Qing Shan, menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Aura yang dia pancarkan sungguh menakjubkan. Jika mereka bertarung satu lawan satu, mereka tidak akan menjadi lawannya. Kecepatan peningkatan ini sungguh aneh. Mengapa ayahnya bersikeras menghentikan mereka? Pikiran ini terlintas di benaknya. Li Qing Shan dan Han Qiyong Zi meraung serempak dan menuangkan seluruh ki sejati mereka ke dalamnya. Han Qiyong Zi terpaksa mundur selangkah demi selangkah hingga dia mencapai gerbang kota. Dia tiba-tiba meninggalkan tombaknya dan meninju dada mereka berdua. Pada saat yang sama, dia berteriak, jebak musuh. Li Qing Shan memblokir dengan lengannya, tapi dia hanya sedikit bergoyang, dan Han Qiyong Zi terlempar. Melihat ke belakang, yang dia lihat hanyalah 300 tentara telah jatuh ke dalam formasi ular melingkar sebelum dia menyadarinya. Seekor ular besar melingkari, menyedot Han Qiyong Zi ke dalam formasi. Ia berseru, jangan khawatirkan aku. Temui ayahku dan jelaskan semuanya padanya. Li Qing Shan tidak ragu-ragu untuk masuk ke dalam formasi dan datang ke sisi Han Qiyong Zi. Keduanya saling membelakangi, dikelilingi musuh. Han Qiyong Zi berkata, bodoh, kenapa kamu kembali? Jika aku pergi sendiri, apa gunanya? 392 Selama pertempuran sengit, formasi terus berubah. Formasi ular, formasi perangkap harimau, formasi perangkap naga. Tidak ada kekurangan dalam perubahan tersebut. Formasi yang sama seperti langit dan bumi dibandingkan dengan yang digunakan oleh para murid militer. 300 orang diam-diam mengayunkan tombak mereka. Li Qing Shan meraung dan menyerang, tapi dia tidak bisa keluar dari pengepungan. Ada juga Han Ti Yi yang terus-menerus memimpin formasi. Jika dia sendirian, dia mungkin punya peluang, tapi dengan dua orang, dia tidak bisa maju lebih jauh. Dalam sekejap mata, trukih Han Qiyong Zi habis. Dia berkeringat banyak. Bertarung melawan formasi militer sendirian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh praktisi kepada umumnya. Melihat deretan tombak menusuk ke arahnya, dia tidak bisa menghentikannya. Pinggangnya menegang, dan dia ditarik kembali oleh Li Qing Shan. Pegang aku erat-erat. Li Qing Shan menggendongnya di punggungnya. Situasinya bahkan lebih kritis lagi. Han Qiyong Zi bersandar di punggungnya. Tiba-tiba, dia merasakan hembusan angin datang dari belakang. Saat dia berbalik, tiga tombak menusuk tubuhnya. King Shan. Li Qing Shan mematahkan tombaknya dan mencabutnya. Ujungnya diwarnai merah. Dengan kekuatan seluruh formasi, bahkan iblis banteng menempas sembunyikannya tidak dapat menghalanginya. Beruntungnya tidak tertusuk. Melihat ini, semua tentara menyerang Han Qiyong Zi pada saat yang bersamaan. Hal ini membuat Li Qing Shan mengutuk mereka karena dianggap hina. Turunkan aku. Hati Han Qiyong Zi sakit. Ini adalah pengawal pribadi ayahnya. Selama mereka memberi perintah, tidak peduli musuh apa yang mereka hadapi, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jangan bergerak. Han Qiyong Zi meronta, tapi Li Qing Shan menahannya. Orang-orang ini sangat ingin membunuh. Mereka sama sekali tidak memperlakukan Han Qiyong Zi sebagai seorang wanita. Han Qiyong Zi langsung tidak berani bergerak. Karena gerakannya, beberapa luka lagi muncul di tubuh Li Qing Shan. Dia bersandar di punggungnya dengan kuat saat matanya memerah tak terkendali. Dia bergumam, Qing Shan. Li Qing Shan memegang tombak yang patah dan menopang tubuhnya. Qi sejatinya hampir habis. Tubuhnya penuh luka. Di belakangnya, Han Qiyong Zi tidak terluka. Seratus pengawal pribadinya terluka parah, dan hanya tersisa 200 orang. Namun, ia tetap kokoh mempertahankan formasi dan tidak bersantai sama sekali. Di saat yang sama, dia heran dan terkejut. Dia belum pernah melihat musuh yang begitu ulet sebelumnya, apalagi musuh berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dia juga menggunakan kebuntuan singkat ini untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, sesosok manusia terbang, segera memicu niat membunuh formasi tentara. Tombak dan tombak datang dari segala arah. Pembunuh itu datang. Baru saja dia dapat melihat dengan jelas bahwa orang itu sebenarnya adalah Han Qiyong Zi. Ternyata dia telah memulihkan sebagian zenshinya di punggung Li Qing Shan. Segera dia terbang menemui hutan tombak. Qiyong Zi. Li Qing Shan juga terbang, tapi sudah terlambat. Melihat Han Qiyong Zi hendak tertusuk tombak, Han Ti menyapu langit dan menusukkan tombaknya ke depan seperti naga. Itu menembus ke bawah tubuh Han Qiyong Zi. Dengan sebuah kail dan jentikan, ia meraih bahunya dan membawanya keluar dari formasi. Qing Shan. Han Qiyong Zi mengulurkan tangannya, hanya untuk melihat senyum lega di wajah Li Qing Shan. Mundur. Perintah Han Ti. Para pengawal pribadi segera mundur. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun di sekitar Li Qing Shan. Di belakang Han Ti, gerbang menuju pusat kota tiba-tiba terbuka. Dia bertanya dengan keras, apakah ini termasuk lulus ujian? Setidaknya kamu lulus ujianku. Han Ti melepaskan Han Qiyong Zi dan berjalan ke sisi gerbang. Li Qing Shan melangkah maju. Para penjaga pribadi berbaris di kedua sisi dan memberi hormat kepadanya. Ada yang berteriak, Kak, kamu luar biasa. Orang yang terluka mendukung rekannya. Ya, kamu benar-benar hebat. Li Qing Shan meraih tangan Han Qiyong Zi. Keduanya berjalan ke pusat kota bersama-sama. Di mana hadiahnya? Bolehkah aku menyimpannya untuk diriku sendiri? Tidak. Jenderal, Qiyong Zi dan saya benar-benar jatuh cinta. Saya bersedia mengambilnya sebagai istri saya. Han Anjun duduk tegak di depan ola. Li Qing Shan naik, membungkuh, dan berkata dengan berani. Wajah Han Qiyong Zi memerah karena gembira dan malu. Tidak. Suara Han Anjun tegas dan penuh tekad yang tidak dapat diubah. Apa? Li Qing Shan terkejut. Mereka sudah sampai sejauh ini, tapi itu masih belum cukup. Mengapa? Pak Tua, jelaskan padaku. Han Qiyong Zi tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan menunjuk ke hidung Han Anjun. Tidak ada alasannya. Tidak berarti tidak. Ini sudah larut. Jika tidak ada yang lain, ayo pergi. Han Anjun berdiri dan berbalik untuk berjalan ke ola dalam. Berhenti di situ. Kami tidak datang ke sini untuk mendengarkan pendapatmu setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung. Han Qiyong Zi mengambil hadiah itu dari tangan Li Qing Shan dan melemparkannya ke depan Han Anjun. Dia merasa sangat bersalah hingga dia ingin menangis. Dia belum pernah melihat ayah yang tidak masuk akal seperti itu. Dia menarik tangan Li Qing Shan dan bergegas keluar pintu, melewati Han Tiyi. Han Tiyi sedikit terkejut. Dia berjalan ke pintu dan melihat Han Anjun membungku untuk mengambil kue-kue yang berserakan di tanah. Dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, apa yang kamu lakukan di sini? Saya memerintahkan pasukan mundur. Saya tidak mematuhi perintah militer. Saya di sini untuk menerima hukuman saya. Bahkan kamu berani untuk tidak menaatiku. Han Anjun menegakkan tubuhnya dan memasukkan sepotong kue ke dalam mulutnya. Dia mengunya beberapa kali dan menelannya. Rasanya enak. Gadis ini, dia membuangnya begitu saja. Mengapa ayah tidak setuju dengan mereka, ayah? Han Tiyi menunduk dalam-dalam. Dia sangat bingung. Kamu juga berpikir aku tidak masuk akal. Saya tidak selalu melakukan hal yang benar. Han Tiyi mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulut ayahnya. Namun, dia melihat senyuman langka di wajah Han Anjun. Aku dengan sepenuh hati ingin mendidik kalian semua menjadi orang yang berbakat. Aku tidak ingin menjadi penghalang di hati kalian. Bahkan gadis itu tampaknya melakukan apa yang dia mau, tetapi ketika dia menemukan seorang pria, dia tetap harus datang ke rumahku dan meminta izinku. Mengapa dia memerlukan izinku? Tiyi, Anda harus memahami bahwa di hadapan para jenderal dan putra-putra mereka, kami adalah kultifator yang pertama dan terutama. Han Tiyi pergi sambil berpikir. Han Anjun kembali ke aula. Cao Gan sedang memegang sitar sambil menyetelnya dengan hati-hati. Jenderal, menantu Anda itu terlalu kejam. Dia hampir mematahkan sitar saya. Namun, kekuatannya sangat mengesankan. Mengapa kamu tidak merekrutnya ke dalam fraksi Han? Dia pasti akan sangat membantu di masa depan. Anda menolaknya bukan hanya untuk memberi pelajaran pada nona muda dan tuan muda, bukan. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Anak itu bukanlah orang biasa, tapi dia tidak akan pernah tunduk pada orang lain. Di jalur kultifasi, yang ada hanyalah sahabat, bukan kekasih. Jika kita tidak mempunyai cita-cita yang sama, bagaimana kita bisa bertahan satu abad? Kami bersatu karena cinta hari ini, tapi kami pasti akan berpisah karena cinta di masa depan. Gelar suami istri hanya menambah belenggu. Heh, itu cukup adil. Kalau dua bola api disatukan, sepertinya mereka menyala-nyala, tapi sulit untuk bertahan lama. Menurutku, akan sulit bagi mereka untuk bertahan beberapa tahun. Nona muda pasti akan memahami pemikiran Anda di masa depan. Keduanya meninggalkan tanah milik sang jenderal, tetapi mereka tidak kembali ke seratus aliran pemikiran. Sebaliknya, mereka tiba di kota Clear River, di salah satu halaman Han Qiongzi. Han Qiongzi tetap diam sepanjang waktu. Li Qingshan tidak tahu bagaimana membujuknya. Saya pikir itu masih karena kultivasi saya tidak mencukupi. Setelah saya berkultivasi beberapa hari lagi, saya akan menghancurkan pasukan pribadi ayahmu. Dia tidak akan mengatakan apapun saat itu. Apakah lukamu baik-baik saja? Han Qiongzi akhirnya bertanya. Saya baik-baik saja. Tubuh Li Qingshan selalu tangguh. Setelah menggunakan beberapa teknik penyembuhan air lagi, dia telah pulih sepenuhnya. Kalau begitu, ayo kita menikah sekarang juga. 393. Di kolam teratai di luar tirai, bunga-bunga bermekaran sempurna. Saat angin malam bertiup, wangi bunga tercium di udara. Li Qingshan sedikit terkejut. Wajah Han Qiongzi tegas, agak mirip dengan Han Anjun. Dia membuka bibir merahnya dan berkata lagi, Kingshan, ayo kita menikah. Kamu sudah memutuskan. Li Qingshan memeluknya. Ya, Han Qiongzi menganggup dan bersandar di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang kuat. Ini adalah suara yang selalu ingin dia dengar. Mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi? Selama kita bersikeras dan membiarkan kakakmu mengucapkan beberapa kata baik, ayahmu akan setuju. Li Qingshan hanya ingin bersamanya saat ini. Namun, komitmen pribadi semacam ini mungkin menyebabkan dia berselisih total dengan keluarganya. Bukan ini yang ingin dia lihat. Tidak, kamu tidak memahami temperamen ayahku. Begitu dia memutuskan sesuatu, bahkan sembilan ekor lembu jantan pun tidak dapat menariknya kembali. Tadi aku bicara seperti itu padanya, ayah pasti marah besar. Dia mungkin tidak akan mengakuiku sebagai putrinya lagi, apalagi menyetujui pernikahan kami. Itu semua salahku. Li Qingshan menepuk kepalanya dan menghela nafas. Ia tidak menyangka pernikahan antara pria dan wanita akan menjadi seperti ini. Mulai sekarang, aku hanya bisa mengandalkanmu. Jangan mengecewakanku. Han Kiongzi dengan erat melingkarkan lengannya di pinggang Li Qingshan, memperlihatkan sedikit kelemahan. Dia meninggalkan keluarga Han, tidak menaati ayahnya, dan kehilangan semua yang pernah dimilikinya dalam satu malam. Kerugian seperti ini jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh orang luar. Namun, dia tidak menyesalinya. Mulai sekarang, pria dalam pelukannya adalah segalanya baginya. Apa? Nona Han, tanpa dukungan keluarga Han, kamu menjadi anak kucing kecil yang lemah. Kalau begitu aku harus menindasmu dengan benar. Li Qingshan tersenyum dan membenamkan kepalanya di lehernya, menghirup aroma dalam-dalam. Kamu berani. Tingkat kultifasimu saat ini tidak setinggi milikku. Kultifasi adalah masalah kecil, tetap bergantung pada kekuatan. Jika hanya bergantung pada kultifasi, saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengejar Anda. Bagaimana aku bisa membujuk Nona Han untuk kawin lari denganku? Huff, tunggu sampai aku membangun fondasiku. Lihat bagaimana aku akan menanganimu. Bagaimana kamu berlatih? Mereka berbisik, awan gelap menutupi bulan dan bintang, dan halamannya gelap gulita. Suaranya menghilang dan beberapa lilin merah menyala, menyinari wajahnya yang malu-malu. Aku akan mandi. Dia melepaskan diri dari pelukannya dan berbalik dengan anggun. Pinggangnya berayun saat dia berjalan di balik tirai. Saya juga. Li Qingshan mau tidak mau mengikuti. Han Qiongzi mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak, jangan hari ini. Li Qingshan hanya bisa menunggu di luar, menyaksikan cahaya lilin yang berkelap-kelip, mendengarkan hujan malam yang jatuh ke dalam kolam, hatinya seperti air kolam. Puluhan ribu riak menyebar, dan butuh waktu lama untuk menenangkannya. Rasa sangat lama, sebuah tangan putih mengangkat tirai manik-manik, memperlihatkan wajah yang cerah dan cantik. Kulitnya sangat lembab, seolah menyerap banyak air. Dia telah berganti pakaian menjadi gaun merah cerah, dan rambut hitam legamnya belum disisir, sehingga basah kuyuk dan menutupi bahunya. Kamu membuatku menunggu. Li Qingshan menjemputnya. Tunggu. Apa yang telah terjadi? Sepertinya ada banyak langkah untuk menikah. Saya hanya ingat satu langkah. Langkah yang mana? Untuk memasuki kamar pengantin, Li Qingshan bernyanyi dengan keras, dan langsung pergi ke kamarnya. Mesum. Han Qiyongsi cemberut. Suara hujan semakin deras. Di balik tirai tebal, dia terengah-engah. Di tempat tidur, tubuhnya yang seperti batu giyok terbentang, memungkinkan dia untuk membelainya dengan sembarangan, dengan penuh semangat menawarkan bibir merahnya. Qiyongsi. Li Qingshan tiba-tiba berhenti dan berkata dengan lembut, matanya bersinar. Han Qiyongsi bersandar dan memeluk lehernya, membenamkan wajahnya di bahunya. Dia berkata dengan lembut, cintai aku. Li Qingshan memegangi pinggangnya. Dia membungkuk, hanya untuk mendengar erangan pelan di telinganya. Rasanya seperti desahan panjang, penuh suka dan duka. Suasana hening, hanya suara hujan yang masuk ke dalam ruangan, semakin keras, sesekali diiringi beberapa guntur di kejauhan. Bunga teratai bergoyang tertiup angin dan hujan, jantung bunga dipenuhi tetesan air jernih, samar-samar terdengar rintihan bergerak melalui tirai hujan. Setelah semalaman berangin dan hujan, rintik hujan di daun teratai, di bawah sinar matahari terbit di timur, tampak jernih, mengalir dengan tujuh warna, dan bergulung ke dalam kolam. Li Qingshan membuka jendela, meregangkan tubuh, dan melihat ke belakang. Han Qiyongsi sedang tidur nyenyak, seolah dia merasakan matahari, dia berbalik untuk berbaring miring, memperlihatkan punggungnya yang indah, dan beberapa memar di pantatnya yang seperti salju. Memikirkan malam gila tadi malam, Li Qingshan tersenyum tipis, cuacanya sangat bagus. Li Qingshan menutup jendela dan kembali ke tempat tidur. Han Qiyongsi membuka matanya sedikit, pertama kali melihat wajah Li Qingshan, hatinya dipenuhi dengan kelembutan dan rasa manis yang tak ada habisnya, dia dengan malas menyandarkan wajahnya di dadanya, jam berapa sekarang? Sudah lama sejak matahari terbit, Li Qingshan mencium keningnya dengan lembut. Oh tidak, penjaga Hawku Wolf masih ada urusan yang harus diselesaikan hari ini. Han Qiyongsi menopang dirinya, dan seluruh tubuhnya merasa lemah. Serahkan saja pada orang lain untuk mengurusnya. Tidak nyaman bagimu untuk keluar sekarang. Ini semua salahmu. Wajah Han Qiyongsi terbakar seperti api, dan dia meninju dadanya. Dia terlalu malu untuk memikirkan kembali. Dia tidak pernah mengira akan ada saatnya dia menjadi begitu tidak terkendali. Baiklah, baiklah, ini semua salah saya. Mohon tunggu sebentar, nyonya. Saya akan menyiapkan makanan. Anda harus istirahat lebih lama. Dengan istirahat ini, tiga hari berlalu. Keduanya menempel satu sama lain seperti lem, tak mau dipisahkan sedetik pun. Yang bisa mereka lihat hanyalah satu sama lain, sama sekali melupakan segalanya. Di seratus sekolah pemikiran, para profesor belum datang, tetapi ruang kelas berisik. Sekelompok murid muda, baik pria maupun wanita, berkumpul dan berdiskusi. Benar-benar, saya pikir dia sangat kuat. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang, aku tidak tahu. Sudah beberapa hari aku tidak melihat mereka berdua. Kudengar mereka kawin lari. Wow, ada serangkaian tangisan. Secara khusus, mata beberapa murid perempuan berbinar. Zijian, dengar, itu Li Qingxian lagi. Hem, kamu tidak terlihat terlalu sehat. Hua Sengzhan menyikut Yu Zijian di sampingnya dengan sikunya. Selama dua tahun terakhir, tubuh Hua Chenglu telah terungkap. Dia telah berubah dari usia remaja menjadi seorang wanita muda di puncak masa mudanya. Dia berada di puncak masa mudanya. Alisnya seperti bulan sabit, bibirnya seperti merah terang, dan kulitnya lembut. Dia muda dan cantik. Wajahnya yang agak mirip dengan Hua Sengzhan, seolah menjadi bukti betapa cantiknya wajah Hua Sengzhan jika dimiliki oleh seorang wanita. Di seratus aliran pemikiran, dia telah mendapatkan gelar kecantikan terhebat. Dia memiliki banyak pengejar. Sekarang dia duduk bersama Yu Zijian, dia menarik banyak perhatian. Hua Chenglu sudah tidak asing lagi dengan nama Li Qingxian. Namun, mereka tidak melakukan kontak apapun selama dua tahun terakhir. Bahkan jika dia memiliki perasaan khusus padanya di masa lalu, perasaan itu telah dilemahkan oleh keajaiban hidup. Yang samar-samar dia ingat hanyalah bahwa dia masih berhutang sesuatu padanya. Mungkin dia sudah melupakannya. Oh, tidak apa-apa. Profesornya ada di sini. Yu Zijian terkejut dan menunjuk ke podium. Ruang kelas langsung menjadi sunyi. Hua Chenglu berbalik dan fokus pada ceramahnya. Yu Zijian sedikit mengernyit. Dia seharusnya bukan Niu Juxia, kan? Sebelum mereka kembali dari Gunung Greenfin, Yu Sukuang telah berulang kali menjelaskan bahwa Li Qingxian sama sekali tidak ada hubungannya dengan Niu Juxia. Namun, baru sekarang dia mau mempercayai hal itu. Dia menghela nafas lega. Jika Li Qingxian bukan Niu Juxia, maka dia tidak akan banyak berhubungan dengannya. Dia bahkan merasa agak sedih untuknya. Mereka jelas sedang jatuh cinta, namun dia tidak bisa mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Sungguh menyedihkan. 394 Di kedalaman hutan bambu, N kecil duduk di depan tangga sambil memegangi pipinya sambil menunggu. Langit dipenuhi bintang. Malam ini, dia masih belum kembali. Karena Liu Chuanfeng sedang mengasingkan diri dan Li Qingxian sering keluar, kedua murid muda itu dibawa serta oleh Sun Fubai. Ulau Kludwisep benar-benar kosong. Hanya suara gemerisik angin yang menerobos hutan bambu yang terdengar, dan dedaunan bambu yang berguguran kembali menutupi jalan kecil itu. Saat dia merasa sedikit kecewa, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki menghancurkan dedaunan yang berguguran. N kecil mengangkat kepalanya dan melihat Li Qingxian melangkah mendekat dengan senyuman di wajahnya. N kecil, kenapa kamu? Ini salahku karena lupa memberitahumu. Kamu pasti sudah menunggu lama sekali. Li Qingxian menamparkan kepalanya dan berkata dengan nada mencelah diri sendiri. N kecil menggelengkan kepalanya. Tidak lama. Li Qingxian mengangkatnya dan meletakkannya di atas lututnya. Bagaimana pemurnian tasbih akhir-akhir ini? Apakah Yinian mempersulitmu? Oh benar, aku menemukan sesuatu yang bagus akhir-akhir ini. Tanpa menunggu Little N bertanya, dia mulai berbicara tanpa henti. N kecil ingin membujuknya, tetapi melihat situasinya, dia membiarkannya pergi. Selama dia bahagia, tidak apa-apa. Saat ini, Han Qiongzi juga kembali ke sekolah legalisme dan meminta maaf kepada Wang Pusi. Wang Pusi melihat bahwa dia penuh dengan kegembiraan dan feminitas, tapi dia tidak bisa menyalahkannya. Ia hanya berkata, bocah itu beruntung. Jangan lupa datang ke lembaga penjaga kota besok. Iya, komandan. Ketika Han Qiongzi kembali ke kediamannya di pulau itu, dia melihat sesosok tubuh mondar-mandir di luar pintu. Dia berkata dengan heran, Tiyi. Ekspresinya langsung berubah serius. Apakah ayah mengirimu? Iya, Han Tiyi tidak berkata apa-apa lagi dan menyerahkan setumpuk batu roh dan pil obat kepada Han Qiongzi. Kenapa banyak sekali? Karena kamu telah berkultivasi hingga lapisan ke-10 dari pemurnian Ki. Han Tiyi tidak berekspresi, tapi dia bisa melihat kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Dia bahagia untuknya. Untuk membuka 12 meridian standar, permintaan pil obat secara alami akan meningkat. Ayah, tidak menyalahkanku. Mata Han Qiongzi membelalak tak percaya. Han Tiyi lalu mengulangi alasan macam apa itu? Terlalu tidak bertanggung jawab baginya untuk menghentikan pernikahan putrinya hanya karena alasan yang berantakan. Kendala apa? Orang tua itu menganggap dirinya terlalu tinggi. Aku bukan kamu. Han Qiongzi berteriak. Namun, dia tersentuh. Tidak peduli apapun, semua yang telah dilakukan pria itu untuknya. Itu demi kebaikannya sendiri. Dia menghela nafas lega dan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Tidak peduli betapa tidak puasnya dia, ayahnya tetap penting di hatinya. Itu masih berat. Keduanya bertukar beberapa kata lagi. Han Tihi sangat mirip ayahnya. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Setelah beberapa patah kata, mereka berpisah. Sebelum mereka pergi, Han Tihi berhenti, berbalik, dan berkata, kamu masih anggota keluarga Han. Saya harap kamu bisa fokus pada kultifasimu. Aku tidak perlu kamu menceramahiku. Diam saja. Kamu harus pergi. Han Qiongzi sedang terburu-buru membagikan kabar baik ini kepada Li Qingshan. Han Tihi melihat ekspresinya dan tahu bahwa perhatiannya sedang terganggu. Mengetahui bahwa perhatiannya terganggu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Begitu mereka terlibat dalam urusan cinta, orang-orang seolah menjadi bodoh. Sama seperti betapa pintarnya temannya pada biasanya. Namun, dia terobsesi dengan seorang wanita yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan, sehingga membuang banyak waktunya. Setelah Han Tihi pergi, Han Qiongzi langsung bergegas ke Pulau Kludwisep. Mereka baru saja berpisah, namun langsung bertemu kembali. N kecil berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, mereka menghabiskan satu malam lagi bersama. Keesokan harinya, wajah Wang Pusi menjadi cekung. Dia menunggu di penjaga Haukwolf cukup lama, tapi dia tidak melihat jejak Han Qiongzi. Dia menjadi marah dan menaruh ini pada Li Qingxian juga. Dia jelas tidak bersalah. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Wanita tidak bisa diandalkan. Hua kecil, sebaiknya kamu segera muncul. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, musim panas berlalu dan musim gugur pun tiba. Hujan musim gugur dimulai. Guntur bergemuruh di tempat tinggal terpencil di bawah pulau kontensian. Petir bersilangan dan berkelap-kelip, melewati dinding batu dan formasi yang seharusnya tidak mungkin ditembus. Itu seperti hantu dari dunia lain. Beberapa saat kemudian, pintu yang tertutup terbuka lagi, dan Hua sengsan muncul. Wajahnya yang tampan dan tanpa cacat dipenuhi rasa percaya diri yang luar biasa. Sesosok muncul di benaknya. Setidaknya, saya berhak menjadi bidak catur Anda. Apakah kamu benar-benar harus menyusahkan nona Hua untuk melakukan perjalanan pribadi untuk hal seperti ini? Li Qingshan menerima undangan dari Hua Chenglu dan mengamati wanita di hadapannya. Benar saja, wanita telah banyak berubah antara kewanitaan dan kewanitaan. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia hanyalah seorang gadis kecil yang tidak punya apa-apa, tapi sekarang, dia telah menjadi sangat cantik. Kalian berdua adalah teman baik kakakku. Kakakku bilang dia tidak bisa mengundangmu secara pribadi, jadi dia benar-benar minta maaf, jawab Hua Chenglu dengan sopan, menunjukkan sikap seorang wanita dari klan besar. Chenglu, kenapa kamu tidak berbicara terus terang seperti sebelumnya? Han Qiongzi meraih tangannya sambil tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya, mencubit pipi lembutnya. Han Qiongzi selalu memperlakukan Hua Chenglu sebagai adik perempuannya. Dia sering bermain dengannya sejak mereka masih muda, jadi mereka sangat dekat. Jangan macam-macam, kak, aku hanya takut kalau terlalu mesra, kamu akan cemburu. Hua Chenglu sedikit tersipu dan menatap Li Qingshan sambil terkikik. Semua orang di seratus aliran pemikiran tahu tentang hubungan mereka sekarang, tapi perkembangan terakhir juga melebihi ekspektasi semua orang. Tidak ada rencana menyenangkan dari mereka untuk memberontak melawan keluarga Han atau kawin lari. Han Qiongzi tetap pulang ke rumah pada waktu yang seharusnya, sementara Li Qingshan bahkan pergi ke pulau perang besar untuk berlatih seni bela diri seperti biasa. Dia sepertinya tidak memiliki konflik apapun dengan calon ayah mertuanya, Han Anjun. Begitu saja, rumor tersebut malah meredah. Bagi para kultifator, menikah dan menjadi mitra kultifasi adalah hal yang biasa. Mereka tidak memiliki formalitas sebanyak manusia. Gadis kecil, kamu masih bukan tandinganku. Li Qingshan menyimpan undangan itu. Baiklah, aku pasti akan berada di sana ketika waktunya tiba. Orang itu akhirnya mencapai yayasan pendirian. Saudara pasti akan menjadi seorang kultifator yang mengesankan. Hua Chenglu dipenuhi dengan rasa bangga. Katakan padaku, baru saja, apakah kamu mengincar Chenglu? Setelah Hua Chenglu pergi, Han Qiongzi mencengkeram kerah Li Qingshan dan menungganginya. Dia mengerutkan bibirnya dan menanyainya dengan keras. Semua orang menyukai kecantikan. Meskipun kamu satu-satunya wanitaku, kamu tidak bisa menghilangkan haku untuk mengagumi wanita lain. Heh, bukankah tadi kamu cukup percaya diri? Li Qingshan mengalihkan pandangannya. Itu masalahmu. Han Qiongzi mendekatkan wajahnya. Jangan khawatir, nyonya. Gadis itu tidak mendapatkan keuntungan darimu. Mari kita selesaikan masalahku dulu. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak saat dia menjemput Han Qiongzi dan berjalan masuk ke dalam rumah. Perkebunan keluarga Hua yang menyerupai kota dihiasi dengan lentera dan pita. Seluruh kota bergembira. Ini tidak terlihat seperti jamuan makan, tapi lebih seperti perayaan akbar. Bagi para kultifator, pernikahan, anak-anak, atau empat kebahagiaan besar dalam hidup tidaklah sepenting atau menyenangkan seperti menerobos. Alhasil, keluarga Hua mengundang tamu dari mana saja. Ini adalah waktu ketika para tamu berkumpul. Binatang terbang dan pesawat ulang-alik bergegas bersama para pembudidaya. Tidak ada kekurangan penggarap yayasan pendirian di antara mereka. Di antaranya, awan melewati tirai hujan dan mendarat di depan gerbang. Gerbangnya terbuka lebar dan orang-orang keluar masuk. Begitu Li Qingshan melangkah ke kota, hujan berhenti. Formasi di atas kota diaktifkan dan hujan mengalir di sepanjang penghalang setengah bola yang tak terlihat. Di bawah penerangan lentera kota, pemandangannya sangat indah. Han Qiongzi mengusir pelayan yang datang untuk memimpin jalan. Pelayan itu dengan jelas mengenali Han Qiongzi, jadi dia pergi sambil tersenyum tanpa meminta undangan. Dengan sangat akrab, Han Qiongzi mengikuti jalan dan koridor yang berkelok-kelok dan tiba di depan bangunan mirip menara di pusat kota. Tampak seperti pohon api yang megah dan mengjulang tinggi. Di bawah pohon api, kedua bersaudara, Hua Sengzhan dan Hua Chenglu, secara pribadi menerima tamu di gerbang. Mereka berdua berpakaian bagus dan berdiri di bawah lentera yang megah. Mereka tampak seperti sepasang makhluk abadi, dan semua tamu menghela nafas kagum. Khususnya, Hua Sengzhan selalu menjadi kecantikan yang langka di dunia. Setelah berhasil mendirikan yayasan, sikapnya semakin romantis. Para kultifator wanita yang lewat pada dasarnya semua menatapnya. Kingshan, Qiongzi, kamu di sini. Saat Hua Sengzhan melihat Li Kingshan dan Hua Chenglu, dia menyambut mereka dengan senyuman. Dia tidak menjadi sombong karena peningkatan budidayanya. Dia berbudaya dan halus seperti sebelumnya, membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Senyumannya bahkan mengandung ketulusan. Meski sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu, mereka tidak merasa seperti orang asing lagi. Sebaliknya, mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Benar, kamu tidak keluar setelah sekian lama. Aku bahkan mengira kamu mati di sana. Li Kingshan menepuk bahunya sambil tersenyum, tapi Han Qiongzi melakukan hal yang sama. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak membawa keberuntungan seperti itu. Tatapan tersenyum Hua Sengzhan berpindah di antara mereka berdua. Kalian berdua, seperti yang diharapkan. Saat aku pertama kali mendengarnya, kalian benar-benar membuatku takut. Siapa yang memberitahuku apa gunanya memiliki seorang pria? Aku baru saja menganggapnya menyedihkan. Wajah Han Qiongzi memerah, tapi dia masih berusaha membela diri. Dan siapa yang memberitahuku bahwa aku tidak tahu apa itu cinta yang mendalam? Li Kingshan terbatuk-batuk. Aku hanya bermain-main saja. Jadi, kamu hanya bermain-main denganku. Kamu salah dengar. Aku bilang aku masih muda dan cuek. Aku masih muda dan cuek. Hua Sengzhan tertawa keras dan menepuk bahu Li Kingshan. Lalu seberapa besar kamu memahamiku sekarang? Li Kingshan mengangkat alisnya. Kamu masih belum lupa? Hua Sengzhan bertanya, Benarkah? Apa yang aku lupa? Hua Chenglu dan Han Qiongzi menyela. Dengan intuisi tajam para wanita, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sulit untuk mengatakannya, Li Kingshan mencibir dan bertukar pandang dengan Hua Sengzhan. Keduanya berbagi pemahaman diam-diam. Siapa sangka persahabatan pertama mereka sebenarnya karena sama-sama menyukai wanita yang sama? Kamu boleh masuk dulu. Aku akan menemuimu nanti. Saat ini, lebih banyak tamu yang datang. Hua Sengzhan berkata dan pergi menerimanya. Katakan padaku dengan jelas. Ada apa? Mereka berdua berjalan masuk ke dalam gedung. Han Qiongzi melanjutkan pertanyaannya, tetapi Li Kingshan hanya menghindari pertanyaan itu. Ketika dia menjadi cemas, dia berkata, ini adalah rahasia antara laki-laki. Apa yang kamu, seorang wanita, ikut campur? Li Kingshan berhenti dan melihat ke belakang. Wajah Hua Sengzhan berseri-seri saat dia menyambut dan mengantar orang pergi. Ciri-cirinya sangat indah dan tampan. Bahkan laki-laki pun akan tergerak. Langit telah memberkatinya dengan kecantikan yang begitu menawan, namun ia kebetulan jatuh cinta pada seorang wanita yang tidak dapat ia peroleh. Apakah ini juga lelucon dari surga? Dia jelas tidak akan lupa. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan kenangan yang begitu mendalam. Namun, dia tidak perlu memikirkan hal itu sepanjang waktu. Mengasihani orang sebelum dia adalah hal yang paling penting, bukan? Dia tersenyum sambil menenangkan Han Kiongzi yang tidak bahagia. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa memahami pikiran orang yang sedang jatuh cinta. Pada saat ini, sosok familiar muncul di pintu. Wajahnya suram, dan pakaian hijaunya melayang-layang. Fu Kingjin 395 Fu Kingjin berdiri sendirian dengan pakaian hijaunya yang compang kemping. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti pendekar pedang yang hina, tapi dia langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan karakter utama malam itu, Hua Sengzan, tidak mampu bersaing dengannya untuk menjadi pusat perhatian. Dibandingkan dengan istana koleksi pedang, keluarga Hua tampak seperti Taipan lokal. Meskipun mereka dikenal sebagai klan terhebat di prefektur Clear River, terdapat 81 prefektur di seluruh Provinsi Green, namun hanya ada satu istana koleksi pedang yang ada. Itu Fu Kingjin dari istana koleksi pedang. Pedang di tangannya adalah salah satu dari sepuluh pedang terkenal dari istana koleksi pedang, Pedang Reruntuhan Hijau. Dia sosok yang sangat kuat. Han Kiongzi memperkenalkan dengan lembut. Benar-benar, saya pikir dia hanya seorang penggarap yayasan pendirian awal, sama seperti Hua kecil. Jangan meremehkannya, Pedang Reruntuhan Hijau miliknya adalah harta karun misterius yang sangat kuat. Dikatakan bahwa pedang itu mewarisi kehendak para penguasa masa lalu dari istana koleksi pedang. Bukan hanya kekuatannya yang mengejutkan, namun ia juga maju dengan kecepatan dewa. Menilai juga, dia pasti akan menjadi sosok hebat yang dapat bergerak bebas melintasi provinsi hijau di masa depan. Han Kiongzi memperkenalkan Li Qingshan dengan sangat serius, menyuruhnya untuk waspada terhadap kesombongan dan tidak memandang rendah para pahlawan dunia. Namun, yang dia lihat hanyalah senyuman percaya diri yang muncul di wajah Li Qingshan. Jangan khawatir, laki-lakimu pasti tidak akan lebih buruk dari dia di masa depan. Kamu tidak tahu malu. Saya pikir Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Dia saat ini menjadi penghubung untuk pembunuh iblis. Beberapa lusin sekte dengan berbagai ukuran di prefektur Clear River semuanya telah bergabung dengan pembunuh iblis. Mereka semua berada di bawah komandonya. Dengan budidaya Anda yang sangat sedikit, Anda bahkan tidak layak membawa sepatunya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang familiar. Li Qingshan dan Han Kiongzi berbalik karena terkejut, hanya untuk melihat Wang Pusi berdiri dengan tangan bersilang. Komandan, apakah kata-katamu tidak berlebihan? Huh, kamu benar-benar berpakaian bagus hari ini. Li Qingshan melihat Wang Pusi mengenakan pakaian baru. Dia rapi dan rapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia cerdas dan cantik. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu akan mencapai sesuatu. Fu Qingshan mempelajari Hua Sengshan. Kalau begitu terima kasih atas kata-kata baik Anda, Tuan. Hua Sengshan sopan tapi menjaga jarak. Meskipun mereka berdua adalah kultifator foundation building, ada perbedaan besar di antara mereka dalam hal kekuatan dan prospek masa depan. Kunjungan rekan Daois Fu benar-benar memberi pencerahan pada tempat tinggalku yang sederhana. Bukan lagi giliran Hua Sengshan yang berbicara. Itu adalah ayah Hua Sengshan. Kepala klan Hua secara pribadi keluar untuk menyambut mereka dengan wajah penuh senyuman. Di belakangnya, sekelompok penggarap yayasan bangunan turun dari lantai atas. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka datang dari berbagai sekte di prefektur Clear River. Mereka semua adalah tokoh penting seperti tetua dan ketua sekte. Mereka semua membungkuk kepada Fu Qingjin, seolah ingin membuktikan perkataan Wang Pusi. Biarpun dia bukan anggota pembunuh iblis, dia tetap harus naik dan menyambutnya. Di negeri ini, Fu Qingjin sudah menjadi tokoh berpengaruh. Dia bisa memutuskan hidup dan mati sebuah sekte dengan membalikkan telapak tangannya. Ah, bukankah itu Master Xiao dari sekte pakaian Vermilion dan tetua kedua lembah awan merah? Dengan banyaknya penggarap yayasan pendirian yang muncul sekaligus, semua praktisiki menghela nafas takjub ketika mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Fu Qingjin tampak diselimuti oleh lingkaran cahaya yang mempesona, sedangkan Hua Seng San malah menjadi sosok pinggiran. Li Qingjin tersenyum. Komandan, karena dia sangat kuat, kenapa kamu tidak cepat menerimanya? Aku akan menerimamu. Pembunuh iblis adalah pembunuh iblis, dan penjaga Hawkuolf adalah penjaga Hawkuolf. Wang Pusi meliriknya sebelum pergi dengan gusar. Di antara kerumunan orang yang berhenti dan melihat ke atas, dia sangat mencolok, dan kerumunan memberi jalan untuknya. Ada apa dengan Wang Tua hari ini? Kenapa dia begitu marah? Li Qingsan bertanya dengan bingung. Kamu tidak terlalu memperhatikan masalah penjaga Hawkuolf, jadi kamu tidak tahu. Ada kasus baru-baru ini yang ada hubungannya dengan sekte pakaian Vermilion. Setiap murid sekte pakaian Vermilion harus menyelesaikan misi percobaan ketika mereka meninggalkan sekte tersebut. Itu disebut, menodai pakaian Vermilion dengan darah, dan mereka harus membunuh seratus orang secara pribadi. Misinya terdengar berdarah-darah, tapi tak masalah jika digolongkan sebagai, menegakkan keadilan. Ada banyak sekali bandit dan bandit di 1.500 km prefektur Clear River. Menemukan sekte Jianghu secara acak dan membunuh beberapa pada dasarnya tidak akan sia-sia. Namun, ada seorang murid sekte pakaian Vermilion yang pernah bekerja sebagai sopir kandang di sebuah keluarga kaya ketika dia masih muda dan diintimidasi. Akibatnya, dia menggunakan misi ini untuk kembali dan membunuh seluruh keluarga. Namun, kalaupun dia memasukkan laki-laki, perempuan, muda, tua, dan pelayan perempuan, hanya ada 71 di antaranya. Rasa haus darahnya muncul, dan dia membunuh lebih dari 30 tetangganya, sehingga berjumlah 100 orang. Hal ini membuat khawatir penjaga Hawkuolf di kota, yang mengirim penjaga serigala hitam untuk menangkapnya. Namun, mereka tidak pernah menyangka kultivasi muridnya begitu mengesankan. Dia membunuh dua penjaga serigala hitam lainnya sebelum melarikan diri kembali ke sekte pakaian Vermilion. Ini melanggar tabu besar penjaga Hawkuolf. Wang Pussy secara pribadi mengunjungi sekte pakaian Vermilion untuk menuntut pengembalian tahanan. Di masa lalu, tidak ada sekte yang berani menentang pengawal Hawkuolf. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerahkan muridnya dengan patuh. Namun, sekte pakaian Vermilion telah bergabung dengan pembunuh iblis. Ada beberapa lusin sekte di depan mereka, dan ada istana koleksi pedang di belakang mereka. Mereka tidak lagi menganggap serius komandan Scarlett Hawk, Wang Pussy. Master sekte pakaian Vermilion menyangkal bahwa dia adalah murid sekte pakaian Vermilion. Dia meminta Wang Pussy untuk mencari di tempat lain. Selain Fu King Jin, Master sekte pakaian Vermilion menatap punggung Wang Pussy dari jauh. Bibirnya melengkung menyeringai. Penjaga Hawkuolf masih ingin berjalan mondar-mandir seperti sebelumnya, tapi mereka salah paham dengan situasinya. Para master dan tetua sekte lainnya juga berpuas diri. Penggarap seharusnya mengikuti kata hati mereka dan melakukan apapun yang mereka inginkan, namun mereka terus-menerus ditahan oleh penjaga Hawkuolf. Benar-benar tidak menyenangkan. Hari ini, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala. Semua orang mengantar Fu King Jin kembali ke atas. Han Qiyong Zi berkata, Bukan hanya itu saja. Akhir-akhir ini kasus-kasusnya sangat sulit ditangani. Selama melibatkan sekte, semuanya tidak akan terselesaikan. Pantas saja komandannya begitu marah. Dia melihat sekeliling sebelum diam-diam berkata kepada Li Qing Shan, Sekarang Hua kecil telah muncul dari budidaya terpencil, mungkin akan ada sesuatu yang besar yang akan segera terjadi. Li Qing Shan menggigil di dalam. Perang antara manusia dan daemon belum dimulai, namun pertempuran di permukaan telah dimulai. Mungkin juga tidak akan ada kedamaian di masa depan. Permukaan air yang tenang selama beberapa milenium mulai beriak. Konflik antara manusia dan daemon hanyalah pusaran terbesar, namun telah menyebabkan pusaran yang tak terhitung jumlahnya dengan arus bawah yang tersembunyi. Pusaran apapun bisa melahap nyawa. Jangan takut, aku akan melindungimu. Han Qiyong Zi dapat dengan jelas merasakan kegugupan Li Qing Shan, jadi dia mengusap kepalanya sambil tersenyum. Keduanya sedikit menggoda satu sama lain. Namun, Han Qiyong Zi salah tentang sesuatu. Li Qing Shan gugup bukan karena dia takut, tetapi karena dia bersemangat. Dia bukannya tidak menyukai kehidupan yang damai, tapi dia sangat ingin memperlakukan dunia ini sebagai surganya petualangan. Apakah semua tamu sudah datang? Hua Sengzan bertanya pada adiknya. Beberapa belum datang, tapi mungkin belum datang. Sudah waktunya. Ayo masuk. Hua Cheng Lu melihat sekilas daftar nama itu. Hua Sengzan mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kapal besar menerobos awan, turun dari langit. Dia melihat lambang di kapal, dan matanya berbinar. Dia segera memerintahkan, aktifkan formasi. Qiyong Zi, lihat siapa yang datang. Hua Sengzan tiba bersama seorang pria muda yang pendek dan tidak memiliki kepemilikan. Dia mengenakan jubah sarjana dan sama sekali tidak terlihat anggun. Saat dia berdiri di samping Hua Sengzan, Li Qing Shan langsung teringat pada Wu Dalang dan Si Men King. Namun, tidak ada yang berani meremehkan Wu Dalang ini, karena ia telah mencapai yayasan pendirian. San Cheng, kamu sudah kembali dari Painsou Academy. Han Qiyong Zi juga berseri-seri dengan gembira. 396. Jiang San Cheng terkekeh, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kesombongan di wajahnya. Di antara teman-temannya di masa lalu, latar belakangnya adalah yang terburuk, dan bakatnya juga tidak terlalu bagus, namun ia kebetulan masuk Akademi Painsou dan berhasil dengan yayasan pendirian terlebih dahulu. Dia secara khusus meminjam kapal Soaring Dragon dari tuannya kali ini untuk menemui teman-teman lamanya. Ini adalah saat yang mulia baginya untuk kembali ke kampung halamannya. Dia sangat menikmati ekspresi terkejut Hua Cheng Lu di pintu masuk. Baru beberapa tahun berlalu sejak terakhir kali dia melihatnya, tapi dia benar-benar menjadi sangat cantik. Saat dia melihat Han Qiyong Zi lagi, matanya berbinar. Dia masih tinggi dan langsing, percaya diri dan bersemangat. Dia dulunya agak jantan, tapi sekarang dia memiliki persona wanita dewasa. Hua kecil mendirikan sebuah yayasan, jadi tentu saja aku harus kembali dan melihatnya. Di mana Tiyi, pikiran Jiang San Cheng segera kembali ke masa lalu. Saat itu, dia bermain-main dengan teman-temannya dan sering dipandang rendah oleh orang lain. Hanya mereka bertiga yang tidak pernah meremehkannya, dan dia bahkan sangat menyemangatinya. Hua Sengzan berkata, kamu tahu bahwa Tiyi paling membenci situasi seperti ini. Siapa ini? Jiang San Cheng melihat sekeliling dan melihat Li Qing Shan berdiri bersama Han Qiyong Zi. Mereka tampak sangat dekat, yang membuatnya mengerutkan kening. Ini Li Qing Shan, murid utama sekolah novel dan laki-laki Qiyong Zi. Hua Sengzan memperkenalkan sambil tersenyum. Apa? Jiang San Cheng melihat bagaimana Han Qiyong Zi sedikit tersipu, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan. Hatinya tenggelam. Qiyong Zi, kakamu sudah menikah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Hua Sengzan berkata, bukan hanya kamu. Tak satu pun dari kami yang diberitahu. Apa yang sedang terjadi? Kakak babi hutan, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui? Hua Sengzan menceritakan keseluruhan ceritanya sambil terkikik. Anda hanya seorang penggarap yayasan pendirian. Kamu masih jauh dari bisa mendapatkan desain apapun pada kakak Han. Babi hutan, adalah nama panggilan Jiang San Cheng di masa lalu. Di masa lalu, Hua Cheng Lu meremehkan Jiang San Cheng. Dia menganggapnya pemalu dan sangat murung. Hua Sengzan tidak ambil hati saat dia menunjukkan sikap yang begitu mengesankan hari ini. Tapi dia tidak tahan. Jika dia tidak menggantikan kakaknya, bagaimana dia bisa masuk Akademi Songsoh? Kamu, kamu sudah melakukannya. Meskipun Jiang San Cheng telah berkultivasi ke tingkat di mana dia dapat mengendalikan energi vitalnya, wajahnya masih langsung memerah. Seolah-olah dia tersambar petir, dia ingin kembali ke kampung halamannya dalam kejayaan dan memenuhi keinginan lamanya, mantan kekasih impiannya. Dia telah menjadi wanita orang lain. Bodoh, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ini temanku, Jiang San Cheng. Han Qiongzi sedikit tersipu. Dia menjadi lebih cantik, bertemu Li Qingshan. Li Qingshan tersenyum sepanjang waktu. Dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan Jiang San Cheng dengan sekali pandang. Nak, kamu datang sangat terlambat. Aku mungkin bukan si Mengking, tapi dengan fisikku, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Setidaknya dia adalah Wu Erlang, jauh lebih baik darimu, saudaraku. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, Li Qingshan menyapa sesama Jiang. Di masa depan, saya pasti akan membuat Paman Han menyetujui pernikahan ini dan mengadakan pernikahan akbar untuk Qiongzi. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan memberitahu semua orang. Saya harap sesama Jiang bisa datang juga. Qiongzi, bukankah wawasanmu terlalu buruk? Kultivasi orang ini sangat rendah, jadi tidak heran Paman Han tidak setuju. Murid utama manakah dia? Novelis, apakah aku mendengarnya dengan benar? Bukankah sepertinya sembarang orang bisa menjadi murid utama? Ekspresi Jiang San Cheng menjadi semakin jelek. Praktisiki lapisan kedelapan sebenarnya berani berbicara kepadanya seperti itu. Apakah dia pikir dia bisa berdiri sejajar denganku hanya karena dia terhubung dengan Qiongzi? Khususnya, sikap kemenangannya membuatnya merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Aku bisa membunuh sepuluh orang sepertimu hanya dengan satu lambayan tanganku. Jiang San Cheng, apa yang kamu bicarakan? Sebelum Li Qing Shan bisa mengatakan apapun, ekspresi Han Qiongzi berubah. Dia berseru dengan dingin, bukan hakmu untuk memberitahuku siapa yang aku suka. Qing San, ayo pergi. Dia menarik Li Qing Shan, hendak masuk ke dalam gedung. Dia mencoba menariknya menjauh, tapi dia tidak bergeming sama sekali. Dia mengutuk dalam hati, pria ini bukanlah seseorang yang bisa diejek. Li Qing Shan terkikik, orang sembarangan bisa seperti itu, tapi bukan babi hutan. Sebaiknya Anda kembali dan bercermin, Tuan. Anda memengaruhi nafsu makan saya dengan berdiri di sini. Jiang San Cheng sangat marah. Wajah Li Qing Shan menyatu dengan wajah mengejek yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Dia hendak menyerang balik, tapi Hua Seng San menangkapnya dan menariknya ke atas. Cheng San, lepaskan aku. Hari ini adalah perayaanku, jadi tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Qiong Zi akan sangat membencimu karena telah melukainya. Jiang San Cheng melirik Li Qing Shan dengan tajam. Niat membunuh muncul di matanya. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan membuat anak ini mati dengan mengenaskan. Li Qing Shan memulihkan senyum diamnya. Saya tidak akan tunduk pada level seseorang yang akan mati. Han Qiong Zi berkata dengan kesal, apakah kamu akan mati jika kamu mengatakan sesuatu yang kurang? Saya akan. Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih dewasa? Saya tidak bisa. Li Qing Shan mengangkat alisnya. Saya seorang pria berusia 18 tahun. Saya berada di usia remaja dan kekanak-kanakan. Kau cemburu. Han Qiong Zi terkejut. Dia mengamati ekspresinya dengan penuh minat. Hah? Hanya karena babi hutan itu? Li Qing Shan berkata dengan nada meremehkan. Dia tetaplah temanku. Tidak bisakah kamu bersikap lebih sopan? Dia benci kalau orang memanggilnya seperti itu. Bukannya aku memanggilnya seperti itu dulu. Siapa sih yang mau berteman dengannya? Kau memanggilku hantu. Benar saja, kamu cemburu. Apapun, aku mengerti. Laki-laki kecil. Jika aku menemukan seorang wanita dan menyebutmu jelek dan tidak pantas untukku, kamu juga akan merasa tidak senang, bukan? Bisakah kamu menemukannya? Han Qiong Zi berkata dengan nada meremehkan. Cheng Lu, semuanya terserah padamu. Hua Cheng Lu mengikuti mereka berdua. Saat dia mendengarkan dengan penuh minat, Li Qing Shan tiba-tiba berbalik. Ekspresinya seakan berkata, aku serahkan tugas penting ini padamu. Saya tidak akan berani. Hua Cheng Lu menjulurkan lidahnya. Dia sangat lucu. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Kamu bahkan tidak mau membantuku dengan hal seperti ini. Aku ingat kamu masih berhutang sesuatu padaku. Hah? Siapa yang anda lihat tumbuh dewasa? Kamu jelas-jelas orang yang berhutang padaku. Huh? Aku jadi pusing karena kakak perempuan muhan. Kaka, jika ada sesuatu yang kamu inginkan, jangan ragu untuk memberitahuku. Kaka apa? Apa kamu tidak malu? Oh iya? Apa yang kamu katakan tadi benar? Apa? Pernikahan. Cahaya kebahagiaan muncul di mata Han Qiong Xi. Ternyata, dia telah memikirkan hal ini sepanjang waktu. Aku jadi pusing karena marah. Aku tidak ingat. Jangan berani. Han Qiong Xi memelototinya. Li Qing Shan tertawa terbahak-bahak. Sekarang kamu sudah mengingatkanku, aku ingat lagi. Sebagai seorang laki-laki, aku akan menepati janjiku. Saat mereka berbicara, perjamuan dimulai. Makanan lezat mengalir keluar seperti air mengalir. Alat musik dan tarian membuatnya semakin indah. Pertemuan para penggarap tidak terlalu memperhatikan etiket seperti orang biasa. Dibandingkan dengan jamuan makan, ini lebih seperti pertemuan. Orang-orang yang saling kenal berkumpul dalam kelompok, mengobrol dan tertawa. Han Qiong Xi mengobrol dengan sekelompok murid legalis. Saat Li Qing Shan merasa bosan, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang di sudut. Ada banyak orang berkumpul, tapi sunyi. Dia berjalan mendekat untuk melihatnya. Cu dan Xing saat ini sedang melukis seseorang. Dia baru saja menyelesaikan lukisannya ketika dia merasakan seseorang menepuk pundaknya. Dia berbalik. Itu kamu. Ayo, kita minum. Cu dan Xing tidak menolak tawaran itu, meminta maaf kepada semua orang. Dia mengikuti Li Qing Shan ke samping dan menghela nafas. Terima kasih. Seseorang secara tidak sengaja menunjukkan identitasnya, dan dia diminta untuk melukis. Pada akhirnya, dia melukis satu demi satu lukisan, tidak bisa berhenti. Secara khusus, para kultifator perempuan memintanya dengan suara menggoda. Dia tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Jangan sebutkan itu. Minumlah. Li Qing Shan mengambil cangkir dan menyorongkannya ke tangannya. Lepaskan aku. Wajah Cu dan Xing menjadi pahit. Jika dia kehilangan muka di depan banyak orang, dia bahkan akan mempertimbangkan untuk bunuh diri. Jangan khawatir. Jika kamu membodohi dirimu sendiri, aku akan menjatuhkanmu. Li Qing Shan tertawa keras. Hitung aku juga. Jue Chen Xi berjalan mendekat sambil tersenyum. Seorang wanita cantik dengan sikap mencolok mengikuti di sampingnya. Budidayanya juga berada di lapisan ke-10. Dia adalah murid utama sekolah musik, Qin Yin. Dia bertanya sambil tersenyum, adik perempuan N kecil tidak ada di sini. Setelah itu, murid-murid utama sekolah muhisme dan pertanian juga berjalan mendekat. Tak lama kemudian, selain murid-murid utama yang belum datang, murid-murid utama aliran pemikiran semuanya telah tiba. Murid utama dari berbagai sekte berjalan mendekat dan memanggil teman-teman mereka. Mereka minum satu sama lain, terlepas dari apakah mereka pernah bertemu sebelumnya atau tidak. Saat ini, mereka semua menyebut satu sama lain sebagai saudara senior dan junior, yang membuat mereka tampak sangat dekat. Jue Chen Xi mengangkat cangkirnya. Mari kita semua minum. Ratusan sekolah kita memiliki nafas dan cabang yang sama, jadi kita harus semakin dekat setiap hari. Li Qing San tersenyum. Tampaknya, semua orang telah merasakan keributan tersebut dan mulai mengambil tindakan. Jika ratusan aliran pemikiran diperlakukan sebagai satu sekte, maka mereka akan menjadi sekte terbesar dan terkuat di seluruh prefektur Clear River, yang menempati sumber daya paling banyak. Murid utama seperti mereka akan menjadi murid elit sekte ini. Berbagai sekte bersatu, penjaga Hawku Wolf bukanlah satu-satunya yang terprovokasi. Posisi terdepan ratusan aliran pemikiran dan kepentingan semua orang juga akan terpengaruh. Ratusan aliran pemikiran yang awalnya lemah secara diam-diam memobilisasi diri mereka sendiri. Semarak sekali. Apa yang kalian bicarakan? Han Kiong Zi tiba di belakang Li Qing San dan meletakkan tangannya di bahunya sambil tersenyum. Hua Seng San telah berhasil dengan pendirian yayasan. Jika tidak ada yang salah, dia akan menjadi murid utama aliran legalisme berikutnya, jadi dia jelas berhak untuk mengambil bagian. Murid legalisme lainnya tahu lebih baik untuk tidak mendekati mereka. Wu Gen juga menatap Li Qing San dari jauh. Perasaannya sangat campur aduk. Siapa sangka murid sekolah novel yang malang di masa lalu bisa duduk di sana dengan aman? Meskipun budidayanya paling rendah di antara mereka, hanya di lapisan kedelapan, dia telah membuktikan bakat dan kekuatannya berkali-kali. Tidak ada yang berani meremehkannya. Hua Cheng Lu diam-diam mengambil keputusan. Bahkan jika dia tidak memiliki bakat kakak laki-lakinya, selama dia berkultivasi dengan rajin, dia pasti bisa mendapatkan tempat di antara mereka di masa depan. Kian Rong Zi mengerucutkan bibirnya. Sepertinya ada lebih banyak peluang. Secara kebetulan, di sudut lain aolah, kakak laki-laki dan perempuan senior pertama dari sekte telah berkumpul sebelum mereka menyadarinya. Mereka mengobrol dan tertawa sambil menatap dengan dingin. Ola itu tampak ramai dikunjungi orang, membuatnya berantakan. Namun, ada pembagian yang jelas antara murid dari seratus sekolah dan murid sekte. Di lantai atas jauh lebih tenang. Para penggarap yayasan pendirian berbicara dengan lembut satu sama lain. Setelah kesopanan awal, mereka tanpa sadar terpecah menjadi tiga kelompok. Satu kelompok terdiri dari berbagai aliran, sedangkan kelompok lainnya terdiri dari pimpinan berbagai aliran. Kelompok terakhir terdiri dari sekte yang belum bergabung dengan pembunuh iblis, serta klan yang sedang mengamati. Keluarga Hua adalah pemimpin di antara mereka. Meskipun Hua Sengzan adalah anggota pengawal Hawk Wolf, keluarga Hua terhubung dengan berbagai sekte melalui banyak cara. Namun, pemimpin keluarga Hua tidak hanya berdiam diri dan menonton. Sebaliknya, dia berpindah-pindah dan mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Master Sekte Kiyu, Hua Sengzan menyapa semua orang sebelum tiba di hadapan seseorang. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Di hadapannya ada Master Sekte, Begonia. Malam ini, dia mengenakan satu set juba istana berbunga-bunga berwarna merah jambu samar dengan kerudung tipis berwarna emas menutupinya, menguraikan sosoknya yang berlebihan dan memikat. Sebagian rambut hitamnya diikat menjadi sanggul sederhana, sedangkan sisanya digantung di leher. Permata kecil berwarna merah tergantung di dahinya, sempurna untuk penampilannya. Ada hiasan emas dengan burung phoenix tergantung di rambutnya. Saat dia bergerak dengan lembut, itu menghasilkan suara gemerincing, yang memberinya persona istimewa. Dia anggun dan cantik, seperti bunga peoni yang mekar penuh. Sejak Hua Sengzan tiba di atas, pandangan Begonia tidak meninggalkannya sama sekali. Inilah yang sudah lama dia nanti-nantikan. Namun, dua kata, Master Sekte Kiyu, membuatnya tidak senang. Kakak perempuan Kiyu. Kiyu Haitang sangat senang. Namun, dia melihat seorang pemuda pendek mendekatinya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan tak terselubung yang sering dilihatnya. Dia tertegun sejenak sebelum berkata dengan dingin, Oh, bukankah ini Sanceng? Ini aku. Aku baru saja kembali dari Akademi Painsho, kata Jiang Sanceng tergesa-gesa. Jiang Sanceng berkata dengan tergesa-gesa. Han Kiongzi memperlakukannya dengan baik, tetapi yang paling membuatnya tertarik adalah Kiyu Haitang yang dewasa dan menawan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Hua kecil. Begonia membuang muka dan menatap Hua Seng San tanpa berkedip. Jiang Sanceng ditolak. Dia memikirkan sesuatu dan turun lagi, tiba sebelum Han Kiongzi. Kiongzi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Semua orang berhenti berbicara dan memandang Han Kiongzi. Han Kiongzi memandang Li Qingshan tanpa daya, dan Li Qingshan mengangguk sambil tersenyum. Jika kamu ingin menjelek-jelekkan dia, kamu tidak perlu melakukannya. Ditambah lagi, kita tidak bisa berteman lagi. Potong Han Kiongzi di sudut ruangan. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun, namun kamu memperlakukanku seperti ini sebagai orang luar. Jika ini terus berlanjut, Anda akan menderita. Aku bisa meminta Paman Han untuk menikahkanmu. Dia pasti setuju. Mari kita berteman saja, baru pada saat itulah Han Kiongzi mengerti apa yang ingin dia katakan. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menepuk pundaknya sebelum kembali ke sisi Li Qingshan. Kiongzi. Jiang San Cheng merasa sangat sedih di dalam hatinya. Dia merasa seperti dia telah gagal mencapai tujuannya sama sekali dengan kembalinya dia kali ini. Dia sangat membenci Li Qingshan. Dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian yang perkasa, namun dia sebenarnya telah dipermalukan oleh seorang praktis siki seperti ini. Jika dia tidak membalas dendam, dia akan berhenti menjadi manusia. Kembali ke atas, dia menemukan Begonia. Wajahnya muram, dan matanya merah. San Cheng, aku ingin kembali. Suruh aku pergi. Ah, baiklah. Jiang San Cheng sangat gembira. Sebagai seorang penggarap yayasan, mengapa dia membutuhkan seseorang untuk mengirimnya pergi? Bukankah ini semacam petunjuk? Hua Sengsan mengulurkan tangannya. Bibirnya bergetar, tapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Begonia menunggu beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum sedih dan pergi lebih dulu. Jiang San Cheng mengedipkan mata pada Hua Sengsan. Cheng San, jika kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan aku karena telah mengalahkanmu. Li Qing Shan menatap keluar jendela. Kapal Soaring Dragon naik ke udara dan memutar cangkir di tangannya. Airnya beriak. Di danau naga dan ular yang luas dan tak terbatas, ada sesuatu yang bergelombang di bawah air hitam. Sesosok tubuh menerobos permukaan air dan melewati tirai hujan. Ia mengepakkan sepasang sayap dewa angin dan terbang menuju Cakrawala. Dalam sekejap mata, dia menembus awan. Bintang-bintang bersinar terang dan bulan yang cerah tergantung seperti kail. Setelah terbang beberapa saat, dia melihat sebuah kapal besar berbentuk naga yang panjangnya lebih dari 300 meter berlayar melintasi lautan awan. Itu seperti paus naga legendaris yang melayang di laut. Li Qing Shan melipat sayapnya dan menendang gelombang udara. Dia terbang dan mengejar kapal Soaring Dragon. Dia mendarat di dek yang luas dan kosong dan membuka pintu kabin. Dasar babi hutan, beraninya kamu mengarahkan pandanganmu pada wanitaku. Aku akan mengirimu ke jalanmu sekarang juga. 397 Li Qing Shan menginjak karpet lembut dan mengangkat alisnya. Yang dia dengar hanyalah dentingan mesin dari balik dinding di kedua sisi koridor. Pola-pola indah menyala di karpet mewah, merangkak keluar dari tanah seperti tanaman merambat dan membungkus Li Qing Shan. Dinding di kiri dan kanan terbalik. Titik cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di balik dinding yang gelap gulita, dan hutan tombak tiba-tiba menusuk. Retakan, retakan, busur mesin menonjol dari langit-langit. Seperti segerombolan belalang, hujan pun turun. Koridor yang sepi segera dipenuhi dengan jebakan maut. Itu adalah situasi yang pasti mematikan. Rencana pembunuhannya gagal. Li Qing Shan menghela nafas panjang. Dia tahu kapal ini tidak akan sesederhana itu. Hai Tang, minumlah alkohol dan tenangkan diri. Cheng Shan hanya bingung sesaat. Di kabin mewah, Jiang San Cheng mengambil secangkir alkohol dan memberikannya ke begonia. Dia mengamati sosok halusnya berkali-kali dari sudut matanya. Matanya tetap tertuju pada wajah cantiknya yang menyerupai bunga apel sepanjang waktu. Begonia merasa jijik saat melihat bagaimana dia berpura-pura kasihan dan berusaha menyembunyikan wajahnya, tapi dia tetap menerima alkohol dan meminum semuanya. Jiang San Cheng sangat gembira. Dia meminum alkohol itu berulang kali, dan begonia meminum semuanya tanpa ragu-ragu. Dari awal sampai akhir, dia hanya mengoceh saja. Begonia tetap diam. Tak lama kemudian, wajah Begonia memerah. Matanya seperti air saat melayang. Dia sangat cantik. Ada kesedihan di matanya, tapi setelah bertahun-tahun dengan susah payah mempraktikkan seni pesona, setiap kerutan atau senyumannya dipenuhi dengan pesona yang tak tertandingi. Jiang San Cheng pada dasarnya tercengang. Senyum Begonia mekar seperti bunga. Sebuah suara terdengar dari tengah bunga, apakah aku cantik? Ya, kamu benar-benar cantik. Begonia tertawa keras. Hai Tang, kamu mabuk. Aku akan membantumu beristirahat. Jiang San Cheng tidak bisa lagi menahan diri dan meraih tangan Begonia. Begonia sebenarnya tidak menolaknya. Dia mabuk, mendesah. Masih banyak ria baik di dunia ini, jadi mengapa Anda harus begitu terpaku pada satu orang? Sebenarnya saya. Dia berhenti di situ. Ekspresinya berubah saat dia mengeluarkan sebuah benda dan melihatnya. Itu seperti kemudi indah seukuran telapak tangan, bersinar terang. Seseorang telah menerobos masuk. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Aku pasti akan membuatnya mati dengan mengenaskan. Karena masalahnya terganggu, Jiang San Cheng sangat marah. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain. Saat ini, Begonia sedang dalam keadaan sedih, atau dia tidak akan pernah memandangnya dengan baik? Apakah itu dia? Rasa harapan yang kuat muncul di hati Begonia, dan wajahnya berseri-seri. Jiang San Cheng merasa lebih tidak nyaman. Dia juga takut Hua Seng San akan mengejarnya. Oh, Cheng San, bagaimanapun juga, mereka adalah teman. Mengapa kamu harus merusak rencanaku? Sinar cahaya keluar dari tengah kemudi. Mereka membentuk gambar di udara, menunjukkan situasi setiap bagian kabin. Semuanya mulai terlihat. Pada akhirnya, itu tertuju pada sosok merah tua di pintu masuk kabin. Begonia sangat kecewa. Jiang San Cheng menenangkan diri. Selama itu bukan Hua Seng San, semuanya akan baik-baik saja. Kapal Soaring Dragon memiliki formasi pertahanan, tetapi energi yang dikonsumsinya selalu sangat besar. Jika mereka mengaktifkan formasi, itu akan memakan lebih banyak lagi. Dengan hadirnya dua penggarap yayasan, bahkan jika musuh menyerang, mereka mungkin akan kencing ketakutan begitu melihat simbol Akademi Pain Soh mereka. Jiang San Cheng mengaktifkan mekanisme pertahanan di kabin seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan penyusup. Dia menyaksikan sosok merah tua itu ditelan oleh tombak dan baut panah dan tersenyum bangga. Mekanisme dan jebakan di kapal Soaring Dragon semuanya merupakan hasil karya para ahli Mohis. Mereka memiliki kekuatan yang menakjubkan. Bahkan jika penyusupnya adalah sepotong baja, dia akan menjadi sarang lebah. Dalam keheningan yang mematikan, terdengar derit, derit, dan retakan. Ada serangkaian suara memutar dan patah. Ledakan. Tombaknya patah, dan baut panahnya berserakan. Li Qing Shan tidak terluka. Changkang mendalam spirit turtle menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dia melangkah maju dan menemukan bahwa pola di karpet masih kusut. Dia mengerutkan kening, dan karpetnya terkoyak-koyak. Tangannya jatuh ke sisi pahanya, dan dia mendapati kakinya telanjang. Dia berlarian telanjang. Dia mencabut sehelai rambut merah dan mengubahnya menjadi celana panjang. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dengan puas dan berjalan ke bagian dalam kabin. Apa yang terjadi? Ekspresi Jiang Shan Cheng berubah drastis. Perasaan bahaya yang mengerikan memenuhi hatinya. Sosok itu sepertinya familiar. Kamu masih tidak ingat? Begonia mencibir sambil mabuk. Setelah kekecewaannya, hatinya menjadi semakin dingin. Jiang Shan Cheng tiba-tiba teringat kejadian besar yang mengguncang dunia beberapa waktu lalu. Bahkan hingga saat ini, dampaknya masih terasa. Dia pernah melihat lukisan daemon malang yang menakutkan yang telah membunuh penatua kuburan tunggal dan penatua burung pegar emas, serta menakuti penatua tanaman anggur hijau hingga dia tidak berani meninggalkan gunungnya. Dia melihat gambar yang diproyeksikan oleh kemudi. Benar? Itu dia. Jiang Shan Cheng memucat karena ketakutan. Kemudi di tangannya bersinar terang saat dia memberi perintah kepada kapal Soaring Dragon. Aktifkan semua mekanisme. Mobilisasikan semua boneka. Kapal Soaring Dragon bergetar lembut. Suara dari mekanisme pengaktifan yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih. Rasanya seperti guntur, seperti auman naga atau ikan paus. Li Qing Shan tiba di sebuah kabin besar. Pasukan boneka menunggu di sana. Dua titik cahaya berkedip di mata mereka. Mereka semua berbalik dan memandang Li Qing Shan. Baut panah menghujani seperti badai hitam. Li Qing Shan mengepakkan sayap anginnya dan membubarkan badai. Dia mengerutkan hidungnya dan mengerutkan bibirnya. Babi hutan, aku menemukanmu. Dia tidak tahu jenis kayu apa yang terbuat dari kapal Soaring Dragon. Tidak hanya itu sangat sulit, tetapi juga sangat mempengaruhi indera auranya. Namun, aromanya tidak terpengaruh sama sekali. Dia sudah memahami jejak suatu aroma. Aroma aneh yang tidak menyebar. Dengan cepat, Li Qing Shan mengikuti aroma itu dan maju dengan pesat. Babi Jiang ini sungguh menyimpang. Dia bahkan menggunakan parfum. Berdebar, 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 berdebar. Pintu kabin tertutup di hadapannya. Ledakan, ledakan. Ledakan, Li Qing Shan menghancurkannya satu per satu. Di belakangnya, sekelompok boneka mengejarnya tanpa henti. Di depan, berbagai jebakan muncul satu demi satu. Terkadang, lantai tiba-tiba ambruk dan mengeluarkan api. Terkadang, dinding tiba-tiba terjepit. Itu seperti seekor ikan paus yang menggeliat-geliat perutnya dan mengeluarkan cairan pencernaannya, berusaha mati-matian untuk mencekik orang luar seperti dia. Namun, Li Qing Shan adalah benda asing yang tidak dapat dicernanya. Apa yang kita lakukan? Kak Kiyu, apa yang harus kita lakukan? Roda kapal memantulkan segalanya dengan tepat. Melihat Li Qing Shan bergegas, Jiang San Cheng berkeringat deras. Dia masih memiliki kesadaran diri. Dia hanyalah seorang penggarap yayasan pendirian awal. Dia hanya berhasil mencapai yayasan pendirian hanya karena keberuntungan. Namun, Li Qing Shan telah bertarung melawan tiga dari mereka sendirian, membunuh dua penggarap yayasan pendirian dan hampir membunuh mendiang penatua tanaman anggur hijau pendirian yayasan. Dia adalah dasmon celaka dengan reputasi yang kejam. Aku tidak tahu. Begonia juga tahu dia mungkin tidak akan mampu bertahan hari ini, tapi dia malah tetap tenang. Jika aku mati di sini, aku akan membuat orang tak berperasaan itu menyesal seumur hidupnya. Oh benar, seni pesonamu mungkin berhasil. Jiang San Cheng segera mengeluarkan setumpuk jimat dan menempelkannya di pintu kabin. Aku akan menggunakan seni pesonaku untuk menarik perhatiannya sehingga kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri, kan? Jiang San Cheng menjadi sedikit canggung setelah Begonia mengungkap rencananya. Dia ingin mencoba dan membujuknya sebaliknya. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang hebat, pintu kabin yang berat itu tiba-tiba ambruk, membuat serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Tulisan di pintu terpelintir. Di hadapan kekuatan yang menakutkan ini, mereka menundukkan kepala dan tunduk. Apakah ada orang di rumah? Setelah mengatakan itu, Li Qingxian melancarkan pukulan lagi dan retakan muncul di pintu kabin. Jika kamu di rumah, tolong buka pintunya, oke? Ledakan. Pintu kabin berada di ambang kehancuran. Suara dari luar terdengar seram dan gila, yang membuat Jiang San Cheng merinding. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meninggalkan Begonia dan melarikan diri melalui jalan rahasia di sudut ruangan. Ledakan. Pintu kabin terkoyak, dan pecahannya terlempar keluar. Iblis jahat dengan rambut merah sepanjang pinggang dan wajah kurang ajar muncul di depan pintu. Meskipun Kiyu Haitang mengabaikan kehidupan dan kematiannya sendiri, tekanan kuat itu masih menyebabkan pupil matanya mengecil. Mengapa Begonia juga ada di kapal? Li Qing Shan akhirnya mengerti dari mana aroma itu berasal, tapi dia menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan cepat, dia tiba di hadapan Begonia dan meraih leher putih rampingnya. Hanya kamu. Kiyu Haitang menatap wajahnya dan tidak berbicara. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Li Qing Shan agak penasaran. Begonia tidak menolak sama sekali. Dia bahkan tidak menggunakan seni persona yang dia kuasai. Begonia mencibir dengan sedih. Li Qing Shan menebak keseluruhan cerita dari ekspresi menyedihkannya yang seolah berkata, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Kegilaan Hua Seng Zan tidak berubah. Begonia telah jatuh cinta padanya, tapi dia tidak berperasaan. Li Qing Shan melemparkannya ke samping dan membantingnya ke dinding. Setelah itu, dia mengerutkan hidungnya dan membuka jalan rahasia, mengejarnya. Jalan rahasia ditutup di belakangnya. Melihat bagaimana Begonia tidak mengejarnya, Jiang San Cheng menghela nafas lega. Selama dia membuatnya sibuk, dia bisa melarikan diri dari kabin. Dia melirik ke arah roda kapal kecil di tangannya. Mungkin masih ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Kapal Soaring Dragon terus berlayar melintasi lautan awan di bawah bulan. Sebuah pintu kecil tiba-tiba terbuka di bagian belakang kapal, dan Jiang San Cheng menjulurkan kepalanya. Yang dia lihat hanyalah lautan awan yang berputar mundur. Dengan suara dentang, pedang spiritual tingkat tertinggi terbang keluar. Dia menginjaknya dan mengendarainya pergi. Dia melirik kemudi kapal di tangannya dan ragu-ragu. Meski ada peluang baginya untuk membalikkan keadaan, itu terlalu berbahaya. Apapun, konsekuensi kehilangan kapal Soaring Dragon sangat parah, tapi selama dia masih hidup, masih ada harapan. Selama dia selamat, masa depannya akan tetap cerah. Dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya melawan Dasmon Malang itu, jadi dia harus melarikan diri. Jiang San Cheng merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Yang dia lihat hanyalah dua titik cahaya merah di pintu rahasia. Oh tidak. Serangan kebenaran. Li Qing Shan menerjang. Jiang San Cheng membentuk segel dengan tangannya, dan pedang spiritual tingkat tertinggi berubah menjadi seberkas cahaya seputih salju. Pembudidaya manusia tidak sekuat pembudidaya Dasmon, tetapi mereka dapat mengendalikan pedangnya untuk membunuh. Mereka bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan memamerkan kemampuan mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan Jendral Diamond biasa belum tentu bisa menang. Namun, apakah Li Qing Shan adalah Jendral Diamond biasa? Dia mengepakkan sayap anginnya dan tiba-tiba berbalik. Tepi seberkas cahaya melewati cangkang mendalam penyuruh, dan cahaya itu bertabrakan dengan keras, menyinari senyuman Li Qing Shan. Dia menghindari pedangki dan melewatinya tanpa melambat sama sekali. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Jiang San Cheng. Jiang San Cheng segera mundur dan mengeluarkan jimat merah. Ini adalah jimat penyelamat jiwa yang diberikan Akademi Pain Soh kepada murid-murid Yayasan Pendirian. Ia memiliki kekuatan yang mengejutkan. Sebelum dia bisa menggunakannya, bayangan hitam menyelimuti dirinya, menutupi bulan dan bintang. Tangan kanan Li Qing Shan berubah menjadi cakar besar berwarna hitam pekat, meraih Jiang San Cheng. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkramannya, dan terdengar suara patah tulang yang menyenangkan. Dia terkikik dengan kejam. Setelah pelajaran dari tetua tanaman anggur hijau, masih sangat penting baginya untuk menghancurkan musuhnya hingga menjadi bubur. Dan, orang ini selalu menjadi sampah. Dia bahkan tidak menyayangkan wanita teman baiknya, bahkan melarikan diri setelah meninggalkannya. Aku akan membuatmu sedikit lebih layak atas namamu. 398 Langit runtuh, dan lautan awan melonjak. Keduanya tak terbatas, benar-benar sunyi. Bahkan kapal Soaring Dragon telah berhenti, seolah diam-diam mengamati hasil pertempuran. Terjadi percikan api, disusul ledakan dahsyat. Li Qing Shan merasakan tangannya memanas, dan api keluar dari sela-sela jarinya. Jiang San Cheng tahu dia sudah dikutuk, jadi dia benar-benar mengaktifkan jimat merah itu apapun konsekuensinya. Suasana tenang terkoyak dengan keras, bersiul di udara. Lautan awan terbelah lapis demi lapis, dan sebuah lubang besar muncul. Li Qing Shan bertabrakan dengan kapal Soaring Dragon, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Tangan kanannya sudah hangus, dan kapal besar Soaring Dragon bergetar. Jiang San Cheng mengendarai seberkas cahaya putih dan lari ke kejauhan. Li Qing Shan melambaikan tangan kanannya, dan bagian yang hangus itu menyebar, memperlihatkan kulitnya. Dengan kemampuan pemulihannya, luka seperti ini bukanlah apa-apa, tapi telah menghabiskan banyak daemon ki. Ia berpikir dalam hati, benar saja, tidak ada penggarap yayasan pendirian yang bisa diremehkan. Jika saya terlalu ceroboh, sangat mungkin saya gagal total. Jika jimat merah itu sedikit lebih dekat, dia mungkin tidak akan mampu mempertahankan klonnya karena penggunaan daemon ki yang berlebihan bahkan dengan cangkang mendalam dari penyuruh. Li Qing Shan melebarkan sayapnya dan mengejar. Dalam beberapa detik, dia telah sampai di belakang Jiang San Cheng. Jiang San Cheng hangus seluruhnya. Meskipun dialah yang mengaktifkan jimat itu, itu tidak berasal dari kekuatannya sendiri. Meledakannya dalam jarak sedekat itu masih membuatnya terluka parah. Tidak mungkin baginya untuk melakukan perlawanan lagi. Namun, dia berteriak dengan kejam, Dasmon celaka, aku akan membawamu turun bersamaku. Hanya kamu, Li Qing Shan mencibir. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya dan menoleh ke belakang. Pintu kecil terbuka di sisi kapal Soaring Dragon. Meriam hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menonjol keluar. Setitik cahaya berkumpul, dan Meriam menjadi semakin terang. Di malam yang suram, seorang pemabuk berjalan di jalan kecil di pedesaan. Tiba-tiba, dia mendengar suara guntur. Jalan selalu licin di malam hujan. Dia melompat ketakutan dan jatuh ke tanah. Berengsek, kenapa musim gugur masih? Dia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, lupa menutupnya. Yang dia lihat hanyalah sebuah lubang di langit. Lubang itu dipenuhi bintang, dan pilar cahaya perak menghubungkan langit dan bumi. Dia menelan ludahnya, tercengang dengan pemandangan aneh ini. Sebelum dia sempat bereaksi, lusinan sinar cahaya menembus awan, saling bersilangan. Dari jauh, itu setipis benang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat tidak jauh darinya. Segera, itu menjadi lubang hitam tanpa dasar. Abadi, tolong selamatkan hidupku. Tolong selamatkan hidupku. Saya tidak akan minum lagi dan tidak akan memukuli istri saya. Kemabukannya telah hilang sama sekali, dan dia sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Mati, kekuatan kapal Soaring Dragon bahkan mengejutkan Jiang San Cheng. Dia ditiduri kegirangan sambil mencengkeram kemudi kapal. Dia mengaktifkannya berulang kali. Kapal naga melonjak bukanlah kapal pengangkut, juga tidak digunakan untuk pamer. Sebaliknya, itu adalah kristalisasi kebijaksanaan dari banyak pengrajin keluargamu. Itu benar-benar sebuah mesin perang yang tak tertandingi. Li Qingxian mengepakkan sayapnya dan berusaha sekuat tenaga untuk terbang di antara pilar cahaya. Dia terbang lurus, bergerak ke samping, dan turun seratus kaki ke lautan awan. Cahaya itu mengejarnya tanpa henti, sama sekali tidak terpengaruh oleh awan. Itu tidak memberinya waktu untuk mengatur nafas. Jiang San Cheng menatap lautan awan dengan hati-hati. Dia terbang menuju kapal Soaring Dragon dengan pedang terbangnya. Selama dia kembali ke kapal dan mengaktifkan formasi pertahanan, Diamond tidak akan bisa melakukan apapun padanya lagi. Li Qingxian berbalik dengan cepat. Dia tidak berani berhenti sejenak pun, tapi dia menatap lurus ke arah Jiang San Cheng. Dia dengan santai mengambil sebuah benda dari kantong seratus harta karunnya, menimbangnya di tangannya, dan melemparkannya sekuat yang dia bisa. Jiang San Cheng baru saja hendak kembali ke kapal ketika seluruh tubuhnya terasa sakit seperti terkoyak. Dia merasa bisa pingsan kapan saja. Dia sangat gembira sekaligus panik. Dia terbang cepat dengan pedang terbangnya, tapi dia berhenti dan menundukkan kepalanya karena tidak percaya. Sebuah tombak berlumuran darah telah menembus dadanya. Di belakangnya, sebuah bendera besar berkibar. Ternyata, apa yang dilontarkan Li Qing Shan pada saat kritis adalah sebuah bendera besar. Yang menusuk Jiang San Cheng adalah tiang benderanya. Hidupnya berlalu dengan cepat. Jiang San Cheng membelalakkan matanya. Aku bahkan lebih kuat dari Hua Seng San, Han Tie, dan para jenius lainnya dengan latar belakang dan ketampanan yang bagus, namun aku sebenarnya akan mati di sini. Aku akan mati di hadapan Dasmon yang malang. Saya menolak untuk menerima ini. Li Qing Shan bangkit ke lautan awan dan bergeser ke samping. Seberkas cahaya melesat melewatinya, membentuk sedikit lengkungan saat terbang menuju ujung lautan awan. Ini juga merupakan serangan terakhir kapal Soaring Dragon. Di bawah bintang-bintang, Li Qing Shan melompat ke geladak. Dia berjongkok saat rambut merahnya menari-nari. Dia memegang roda kapal di satu tangan dan bendera di tangan lainnya. Jiang San Cheng digantung di tiang. Dengan ayunan tiang, Jiang San Cheng mendarat di geladak. Dia hanya memiliki sedikit nafas tersisa. Dia berkata dengan lemah, Aku mohon, Je jangan bunuh aku. Akademi Painsoh tidak akan mengampunimu. Pembunuh iblis tidak akan mengampunimu. Saya akan memberi tahu Anda apa yang terjadi. Saya Li Qing Shan. Li Qing Shan berbisik ke telinga Jiang San Cheng. Mata Jiang San Cheng membelalak. Dia ingin mengatakan sesuatu. Li Qing Shan meraih kepalanya dan memutarnya tiga kali sebelum melemparkannya ke dalam kantong seratus harta karunnya. Dia berencana mengambilnya kembali untuk Little N sebagai camilan. Apakah ini pengontrolnya? Li Qing Shan memainkan roda kapal di tangannya. Kekuatan kapal Soaring Dragon telah sangat menggodanya, tetapi dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat menggunakannya. Roda kapal tidak merespons Diamond Key sama sekali, dan dia tidak dapat menggunakan Key yang sebenarnya. Jika saya tidak bisa menggunakannya, maka saya tidak bisa menggunakannya. Li Qing Shan menyimpan roda kapalnya. Dia mengibarkan bendera dan berjalan ke palka kapal. Dengan usaha sekuat ini, wanita itu seharusnya sudah melarikan diri. Li Qing Shan menahan niat membunuhnya. Meskipun dia pernah bersumpah bahwa dia akan memandikan sekte itu dengan darah, itu semua terjadi beberapa tahun yang lalu. Dia sudah membalas dendam, jadi dia tidak punya keluhan langsung dengan begonia. Dia akan menghindarinya sedapat mungkin. Dia bisa dianggap sebagai salah satu orang kepercayaan Hua Seng San. Jika dia membunuhnya, akan sulit baginya untuk bertemu dengannya di masa depan. Namun, jika dia ingin menyelamatkannya, dia tidak bisa membuatnya terlalu jelas, atau hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Akibatnya, Li Qing Shan dengan sengaja melemparkannya ke dinding dan melukainya sedikit sebelum mengejar Jiang San Cheng. Dia bisa saja memperlakukannya sebagai momen kecerobohan, yang bisa dianggap sebagai penjelasan mustahil. Saat Li Qing Shan tergerak oleh keluasan pikirannya, kelembutannya, dan pentingnya persahabatan, dia kembali ke palka kapal. Dia melihat begonia masih ada di sana. Begonia sepertinya tidak merasakan kepergiannya atau kepulangannya sama sekali. Dia hanya peduli tentang minum sendiri, dan dia bahkan tidak bertanya tentang nasib Jiang San Cheng. Seolah segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu tidak melarikan diri, Li Qing Shan bertanya dengan tidak percaya. Bisakah saya? Begonia membalas dengan sebuah pertanyaan. Sebenarnya, setelah Li Qing Shan pergi, dia mempertimbangkan untuk melarikan diri juga, tapi dia segera menepis pemikiran itu. Sekalipun dia melarikan diri, seberapa jauh dia bisa melangkah. Dengan kecepatannya, dia mungkin akan menyusulnya dalam sekejap. Tentu saja tidak, Li Qing Shan terkejut. Jika dia mengejarnya dengan sepenuh hati, akan sangat sulit bagi Begonia untuk melarikan diri. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saya telah membuat rencana brilian untuk mengampuni hidup Anda, namun Anda bahkan tidak menghargainya. Lalu kenapa lari? Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Jika aku membunuhmu hanya karena kamu menginginkanku, bukankah itu sangat memalukan? Li Qing Shan berteriak. Dia mengambil sebotol alkohol dan meminumnya sekaligus. Cahaya di matanya berkedip-kedip seolah ingin menanggalkan pakaian Begonia. Dia mencubit dagunya dan tersenyum cabul. Mainkan denganku dulu. Ini adalah rencana brilian kedua Li Qing Shan. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang wanita. Bahkan jika dia tidak takut mati, mustahil baginya untuk tidak takut pada hal seperti ini. Dia pasti akan mengatakan sesuatu seperti, jika kamu mendekat, aku akan bunuh diri, jadi dia akan mengikuti arus dan membiarkannya pergi untuk saat ini. Setelah itu, dia dengan sengaja akan memberinya kesempatan, dan dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Li Qing Shan merasa bangga pada dirinya sendiri karena mampu membuat rencana brilian kedua dalam waktu sesingkat itu. Kamu jauh lebih jujur dari sebelumnya, dan kamu jauh lebih enak dipandang. Kesedihan melintas di mata Begonia, tapi dia tetap tidak terpengaruh. Li Qing Shan hampir mengumpat keras-keras. Bukankah dia hanya seorang laki-laki? Apakah dia harus bertindak seperti ini? Seorang master sekte yang perkasa, seorang penggarap yayasan pendirian, sebenarnya adalah orang bodoh yang dilanda cinta. Dia benar-benar pasangan yang cocok di surga dengan romantis itu. Awalnya, aku ingin tetap bersikap low profile dan menghabisi Jiang San Cheng secara diam-diam, tapi itu semua karenamu sehingga rencanaku gagal. Jika saya kembali dan menyebutkannya, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan pada Li Qing Shan. Aku akan membunuh satu, aku akan membunuh dua. Karena kamu tidak ingin hidup lagi, aku akan memenuhi keinginanmu. Untuk satu sen, untuk satu pon, aku akan membungkamu. Li Qing Shan mengerutkan kening dan niat membunuh melonjak. Dia menyeringai, memperlihatkan taringnya yang panjang. Dia merasa ingin menggigit leher cantiknya dalam satu gigitan. Begonia hanya memejamkan mata, siap menerima penghinaan yang akan datang. Tiba-tiba, dia memikirkan Hua Seng San dan merasa getir di dalam hatinya. Dia sangat disayangkan, jadi mengapa dia harus membuatnya semakin sedih? Dia sebaiknya pergi dengan kepolosannya. Air mata bening mengalir dari sudut matanya. Dia akan menggunakan ki spiritualnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Li Qing Shan bergidik di dalam. Apa yang salah dengan saya? Mengapa niat membunuhku begitu berat? Kekuatan penyuruh masih melampaui iblis sapi dan iblis harimau dengan sempurna. Seharusnya tidak seperti ini. Perasaan ini seperti belenggu di lubuk hatinya yang terdalam telah lenyap. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba mengerti apa yang dia lewatkan, N kecil. N kecil tidak ada di sisinya, jadi dia tidak mau memberi contoh. Dia seperti kuda liar yang lepas kendali. Dia hampir melepaskan diri dari belenggu terakhir, sifat manusia, dan menjadi dasmon terus-menerus, tanpa rasa takut dan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan ingin menelanjangi Begonia dan mempermalukannya tanpa kendali. Apa yang disebut moral sangatlah rapuh di hadapan kekuasaan absolut. Lingkungan yang tidak berpenghuni hanya mendorong tumbuhnya kegelapan. Membosankan. Begonia terkejut. Dia membuka matanya dan melihat Li Qing Shan mundur ke belakang meja. Dia mengambil botol alkohol dan mulai meneguknya. Wanita yang tidak melawan bahkan lebih membosankan daripada musuh yang tidak melawan. Kata Li Qing Shan. Jika saya menjadi seperti itu, hak apa yang saya miliki untuk mengajar Little N? Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang kebebasan ketika Anda sedang dikendalikan? Bukankah itu membuatku lebih buruk daripada wanita gila itu, Kian Rongsi? Ikut denganku. Li Qing Shan keluar dari kabin. Begonia mau tidak mau mengikutinya. Apa yang coba dilakukan dasmon ini? Menangkap. Sesampainya digeladak, Li Qing Shan melemparkan sesuatu. Begonia menangkapnya dan melihatnya. Itu adalah kapal kecil. Li Qing Shan menyilangkan tangannya. Jika kamu membantuku, aku akan mengampuni nyawamu. Aku berjanji tidak akan menyentuhmu sedikitpun. Kemana kamu mau pergi? Meskipun pikiran Begonia sedang kacau sekarang karena harapannya selama bertahun-tahun telah pupus, dia tetaplah seseorang yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Tekadnya kuat, terutama setelah apa yang baru saja terjadi. Keinginannya untuk hidup malah melonjak, memungkinkannya memulihkan ketenangannya yang biasa. Li Qing Shan tersenyum. Gunung Anggur Hijau. 399. Li Qing Shan menatap awan, ke arah Gunung Greenfin. Lagipula dia sudah mempermasalahkan hal ini, jadi sebaiknya dia menutupinya dengan sesuatu yang lebih besar. Fu Qing Jin, mari kita lihat apakah aku layak membawa sepatumu atau tidak. Kamu ingin membunuh tetua tanaman Anggur Hijau? Begonia khawatir. Dia masih belum puas membunuh murid Akademi Painsou, Jiang San Cheng. Tidak, mungkin ini adalah tujuan awalnya. Dia ingin mencegat kapal Soaring Dragon dan menghancurkan formasi pelindung Gunung Greenfin. Itu benar. Li Qing Shan awalnya memunculkan ide ini secara mendadak. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menganggapnya sebagai ide yang bagus. Dia telah mendengar bahwa pembunuh iblis telah menjatuhkan formasi disintegrasi dualitas di Gunung Greenfin. Itu sangat mengesankan, sehingga dia bisa menggunakan kapal Soaring Dragon untuk menghancurkannya. Fu Qing Jin, jika kamu cukup berani untuk menghadiri jamuan makan, aku akan membuat tetua tanaman Anggur Hijau mati untukmu. Jika aku membantumu, bukankah aku akan menjadi orang berdosa? Tidak mungkin lebih buruk dari kematian, kan? Kenapa aku tidak tahu apakah kamu akan menepati janjimu atau tidak? Begonia mengamatinya. Sepertinya kamu tidak punya banyak pilihan. Li Qing Shan menyeringai, memperlihatkan Taringnya. Baiklah kalau begitu. Begonia tidak lagi ragu-ragu. Seperti yang dia katakan, dia tidak punya pilihan sama sekali. Alasan lainnya adalah dia merasa pria itu tidak memiliki niat buruk terhadapnya karena alasan tertentu. Perasaan ini sungguh tidak masuk akal. Apa hanya karena penampilannya yang luar biasa dan tak kalah tampan dengan Hua Seng San. Dia menggelengkan kepalanya. Bukannya dia benar-benar tergila-gila padanya. Di bawah kendali Begonia, kapal Soaring Dragon perlahan berbalik dan membelah awan, terbang ke arah gunung Greenfin. Li Qing Shan duduk di atas kepala naga di depan kapal. Angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambut merahnya, serta gaun Begonia di dekatnya. Dia menatap punggungnya. Apa yang terjadi malam ini sungguh aneh. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Dia tidak pernah menyangka Hua Seng San akan menolaknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan hampir dipermalukan oleh orang yang tercelah. Dan sekarang, dia sebenarnya membantu Dasmon menyerang gunung Greenfin. King Shan, King San, apa yang kamu tertawakan? Li Qing Shan kembali sadar. Di aula yang terang-benderang, Han Qiong Zi duduk di sampingnya dan menatapnya dengan aneh. Han Qiong Zi berkata, Apa yang kamu pikirkan? Aku sudah melamun sejak tadi. Jue Chen Zidan yang lainnya juga menolak dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu memikirkan wanita lain? Goda Zidernot, sebagai murid utama sekolah musik, kata-katanya yang biasa pun tidak akan berubah. Mereka sepertinya memiliki ritme yang misterius, dan suara mereka sangat manis dan mengharukan. Dengan kecantikan seperti kakak senior Kin di sini, bagaimana aku bisa memikirkan wanita lain? Li Qing Shan tertawa. Pada saat ini, dua adegan terbentang di depan mata Li Qing Shan. Yang satu berada di atas lautan awan, bulan dan bintang memenuhi langit. Yang lainnya adalah jamuan makan keluarga Hua, yang dipenuhi tamu-tamu terhormat. Sulit bagi orang luar untuk memahami makna dibaliknya. Terima kasih atas pujianmu, adik muda. Kin Yin mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Matanya tampak dingin dan penuh emosi. Dia awalnya adalah orang yang sangat menyendiri. Dia fokus pada musik dan tidak suka bersosialisasi dengan orang lain. Namun, di saat seperti ini, dia terpaksa menggunakan kelebihannya sebagai seorang kultifator wanita untuk berteman dengan beberapa tokoh kuat dari seratus aliran pemikiran. Begitu dia benar-benar mulai main-main, keluarga musik pasti akan terlibat sebagai salah satu dari seratus sekolah. Bahkan jika dia tidak membuat rencana untuk dirinya sendiri, dia harus mempertimbangkan adik perempuan dari keluarga musik. Li Qing Shan ingin bercanda lagi. Han Kiong Zi mencubi telinganya dan tersenyum. Jika bukan karena aku, apakah kamu masih berpikir untuk mengejar kakak perempuan Kin? Hem, bagaimana kamu tahu? Kalau dicubi terus, nanti jatuh. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Namun, suara perselisihan terdengar dari sisi lain ola. Cantik, ayo minum bersama kami. Kami akan membiarkanmu pergi setelah minum. Hua Cheng Lu menyapa Hua Seng San satu demi satu. Dia tiba di hadapan para murid sekte pakaian Vermilion. Seorang pria berjanggut lebat meraih pergelangan tangannya. Dia mabuk. Orang-orang lain di mejanya juga mabuk dan ikut keributan. Tolong jaga sikapmu. Kakak laki-lakiku adalah Hua Seng San. Hua Cheng Lu meronta, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Budidayanya baru berada di lapisan kelima, sedangkan pria sudah berada di lapisan ke sembilan. Kakak kedua, biarkan saja. Ini keluarga Hua. Beberapa orang yang sadar mencoba membujuknya dengan lembut. Apa Hua Seng San? Dia hanya sampah dari penjaga Hawku Wolf. Apakah dia cukup berani untuk menyinggung perasaanku, pembunuh iblis? Pria itu terkejut. Dia sedikit sadar dan mengatakan sesuatu yang kejam sebelum melepaskannya dengan canggung. Semua orang di aula memiliki telinga dan mata yang tajam. Para pengikut legalisme semuanya marah. Han Qiong Zi mengerutkan kening, tapi dia tidak kehilangan kesabaran. Sejak Hua Seng San memasuki budidaya terpencil, dia selalu menangani urusan penjaga Hawku Wolf. Dia sudah menjadi murid utama aliran legalisme, jadi sebelum dia menyadarinya, dia telah menjadi lebih berkepala dingin. Secara khusus, mereka akan memulai operasi besar. Jika mereka memperingatkan musuh, itu akan berdampak buruk. Bajingan sialan, ambil ini. Bang! Ada kilatan cahaya lima warna, dan Qiong muncul entah dari mana. Dia menggunakan telapak tangan lima elemen dan menghantamkannya ke kakak senior kedua. Kakak laki-laki kedua juga berada di lapisan kesembilan, tapi bagaimana dia bisa menyaingi Qiong yang mempraktikkan kelima elemen. Dia membanting meja sebelum membanting ke dinding dengan keras, batuk setegup darah. Adik perempuan, kamu baik-baik saja. Cutian berbalik dan meraih tangan Hua Chenglu. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ola yang bising segera menjadi sunyi. Hua Chenglu tercengang. Siapa yang membutuhkanmu untuk menyelamatkan gadis yang kesusahan? Jika bukan karena gambaran yang lebih besar, jika dia tidak ingin merusak perayaan Hua Sengsan, apakah keluarga Hua akan kekurangan Tuhan hanya dengan satu kata darinya? Jika kakak laki-laki kedua melanjutkan, bahkan kakak laki-laki pertama tidak akan hanya duduk dan menonton, membiarkan dia menyinggung keluarga Hua. Hanya kamu sampah. Kenapa kamu tidak melihat di mana kamu berada? Cutian mengutuk dengan keras. Ternyata, kebodohan orang ini bukan hanya ditujukan padaku. Li Qingshan merasa geli di dalam hati. Dia merasa jauh lebih baik karena suatu alasan. Kemampuan mengejek bajingan ini sungguh mengesankan. Ekspresi para murid sekte berubah, dan mereka semua berdiri. Suasana langsung menjadi tegang. Selingan kecil segera berkembang menjadi masalah besar. Kakak laki-laki kedua menggelengkan kepalanya dan kembali sadar. Dia sangat marah, dan wajahnya memerah. Dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke arah Cutian. Cutian mencibir. Sampah adalah sampah. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk pamer. Cahaya lima warna muncul, dan dia tidak lupa tersenyum pada Hua Chenglu. Jangan khawatir, adik perempuan. Aku di sini. Ludun, mundurlah. Cutian, berhenti. Dua suara terdengar. Dua sosok, satu merah dan satu putih. Pada dasarnya tiba bersamaan dengan suara-suara itu. Yang satu meraih bagian belakang pedang ludun, sementara yang lain meraih bahu Cutian. Ludun dan Cutian sama-sama orang yang sombong, tetapi ketika mereka melihat mereka berdua, mereka hanya bisa berhenti dan menyebut mereka sebagai kakak. Kedua kakak beradik itu saling memandang dan melaporkan nama mereka. Jin Fei Peng dari Sekte Pakaian Vermilion. Wei Yang Sheng dari Sekolah Konfusianisme. Mengapa kamu menyakiti bangsaku? Itu hanya kesalahpahaman. Sepertinya murid sektemu yang terhormat memiliki kultivasi yang mengesankan, jadi mereka baik-baik saja. Berhenti di situ saja. Salah paham. Lalu mengapa kita tidak membalas pukulan telapak tangan untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut? Bagaimana menurut Anda, kawan? Tentu saja tidak. Ini mungkin kesalahpahaman, tapi itu hanya demi sekte Anda yang terhormat. Ini sebenarnya sebuah pelajaran. Tak satupun dari mereka ingin mempermasalahkannya, namun mereka tetap bentrok secara verbal. Tak satupun dari mereka ingin kalah. Li Qing Shan duduk di sudut dan memperhatikan dengan penuh minat. Tiba-tiba, dia mendengar suara di telinganya. Akademi Pain Soh telah menerima sinyal bahaya. Mereka pasti akan segera menyusul. Kepala akademi mereka adalah seorang kultifator inti emas, namun Anda masih ingin pergi ke Gunung Greenfin. Apakah kamu tidak takut dibunuh? Li Qing Shan berbalik. Di bawah sinar bulan yang cerah, Begonia berdiri di geladak dengan tangan di lengan baju. Pakaiannya melayang-layang. Hanya mereka saja yang tidak bisa membunuhku. Apakah ini tiruanmu? Begonia tidak punya rencana untuk membujuknya pergi. Dia hanya ingin memecah kesunyian. General Daemon yang diselimuti bahaya dan misteri telah menggugah rasa penasarannya. Tingkah laku dan tingkah lakunya bahkan membuatnya agak terkejut. Dia kebetulan memikirkan informasi yang pernah dia dengar sebelumnya, jadi dia menyelidikinya. Bagaimana kamu tahu? Kata-kata Li Qing Shan membuat Begonia menyerah sepenuhnya untuk melawan. Bahkan jika dia berhasil membunuh klon ini karena kurang beruntung, dia masih akan mengalami balas dendam yang kejam. Jika avatarnya sudah seperti ini, seberapa kuat tubuh utamanya? Itu sebenarnya bukan rahasia. Aku sangat penasaran. Di mana tubuh aslimu? Begonia segera memahami inti permasalahannya. Sudah waktunya kamu memuaskan rasa penasaranku. Kenapa kamu terlihat seperti akan mati? Li Qing Shan menghindari menjawab pertanyaan itu. Mengapa kamu tidak menebaknya? Begonia bersikap bijaksana dan tidak melanjutkan masalah ini. Dia duduk dengan menyilangkan kaki. Ku rasa ada pria yang mencampakkanmu. Bagaimana kamu tahu? Begonia awalnya terkejut, tapi kemudian dia tertawa. Tindakanku sudah sangat jelas sehingga bahkan Dasmon pun bisa mengetahuinya. Katakan padaku, pria macam apa itu? Li Qing Shan mengaku sedikit usil. Namun, sangatlah menarik untuk mengeksplorasi rahasia orang-orang yang dikenal sebagai orang asing ini. Saya tidak ingin mengatakannya. Hati-hati atau aku akan membunuhmu. Aku juga tidak akan mengatakannya. Kalau begitu lupakan saja. Setelah hening beberapa saat, Begonia mengerutkan kening. Sekarang setelah orang yang sengaja dia lupakan disebutkan, hal itu masih melekat di hatinya. Akhirnya, dia berkata, dia dipanggil Hua Seng Shan. Dari kalimat pertama dan seterusnya, sisa kata-katanya seperti bendungan yang runtuh. Dia menuangkannya tanpa henti, mulai dari tergerak oleh pertemuan kebetulan hingga tergila-gila menjelang akhir. Tatapannya melewati Li Qing Shan dan mencapai tempat yang sangat jauh dan kabur. Mungkin dia tidak lagi peduli siapa orang di hadapannya. Dia hanya ingin bicara. Daemon tidak memahami hal-hal ini. Sebenarnya aku sudah memberitahumu begitu banyak. Begonia tersenyum dengan sikap mencela diri sendiri. Jiang San Cheng hanya ingin memanfaatkannya saat dia terjatuh, namun pada akhirnya, dia benar-benar mendengar tentang Dasmon yang hampir membunuhnya. Nasib sungguh tidak dapat diprediksi. Tentu saja, jika itu adalah manusia, seorang teman yang ingin mendengarkan apa yang dia katakan, itu adalah hal yang mustahil. Bahkan jika aku memberitahu lubang pohon apa yang ada dalam pikiranku, aku akan merasa jauh lebih baik. Li Qing Shan tersenyum. Awalnya, dia meremehkan perilakunya, tapi menjelang akhir, dia sebenarnya hanya bisa menghela nafas sedikit. Begonia terkejut. Benar saja, dia merasa jauh lebih baik, yang membuatnya semakin terkejut. Apakah Daemon peduli dengan perasaannya? Dan kenapa Dasmon tidak mengerti? Sosok Han Qiongzi muncul di kepala Li Qing Shan, dan dia tersenyum. Qing Shan, lakukanlah. Han Qiongzi menyenggol Li Qing Shan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, aku tahu. Li Qing Shan terkejut sebelum mencapai pemahaman. Meskipun dia baru saja memperhatikan cerita Begonia, dia tetap memperhatikan sisi ini. Jin Fei Peng dan Wei Yang Sheng terlibat adu mulut, perlahan-lahan menjadi marah. Mereka menolak untuk membiarkannya begitu saja. Saat ini, Hua Seng San dan Master Sekte pakaian Vermillion turun untuk menengahi. Mereka ingin menetapkan topik dan bersaing satu sama lain. Itu tidak akan merusak hubungan mereka, dan juga akan menghidupkan suasana perjamuan. Yang kalah harus meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Di kapal Soaring Dragon, Begonia memandang Li Qing Shan sambil tersenyum saat dia tenggelam dalam ingatannya. Dia terdiam untuk waktu yang sangat lama. Dia merasa sangat tidak seimbang. Apakah Daemon pun memiliki perasaan yang tak terlupakan akhir-akhir ini? Langit terlalu tidak adil bagiku. Oi, kita sudah sampai di Gunung Greenfin. 400. Kerumunan terpecah menjadi dua sisi. Li Qing Shan berjalan ke tengah dan bertanya, Kamu ingin berkompetisi apa? Bersaing dalam kekuatan. Kalian tidak diperbolehkan saling menyerang. Siapapun yang meninggalkan lingkaran ini akan kalah. Jangan bilang kaulah yang akan berkompetisi. Jin Fei Peng menggambar dengan jarinya dan sebuah lingkaran seukuran meja bundar muncul di lantai. Kemudian, dia mengangkat alisnya dan menatap Li Qing Shan dengan penuh minat. Ketika para murid melihat bahwa Li Qing Shan baru berada di lapisan kedelapan pelatihan Qi, mereka semua menunjukkan ekspresi menghina. Kekuatan hanyalah sebagian dari kekuatan. Qi adalah yang paling penting. Di antara praktisi Qi, perbedaan antara setiap lapisan adalah kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Itu juga menentukan tingkat temper tubuh. Tanpa nutrisi Qi, menekan tubuh secara paksa tidak hanya bermanfaat tetapi juga berbahaya. Ini adalah pengetahuan umum di dunia budidaya. Saya pikir seratus aliran pemikiran itu luar biasa, tetapi ternyata hanya biasa saja. Mereka bahkan tidak dapat menemukan seorang kultifator penempat tubuh yang layak dan membiarkan orang ini keluar untuk dipermalukan. Ya, mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Kita memiliki kakak laki-laki itu di pihak kita. Para murid dari seratus aliran pemikiran semuanya telah melihat kekuatan Li Qing Shan. Mereka membalas dengan keras dan beberapa bahkan berteriak, Saudara senior Li akan menang. Untuk sesaat, pemandangannya sangat bising. Tiba-tiba, sesosok tubuh berdiri dari kerumunan. Itu adalah raksasa setinggi sembilan kaki. Ternyata dia sudah duduk di sana sepanjang waktu. Sepertinya tingginya hampir sama dengan orang yang berdiri di sampingnya. Raksasa itu berjalan keluar dari kerumunan dan tiba di depan Li Qing Shan, menimbulkan bayangan besar. Kultifasinya berada pada pelatihan kilapisan ke-10, mirip dengan kakak laki-laki tertua. Matanya seperti lonceng tembaga, mulutnya seperti mulut harimau, dan hidungnya seperti hidung singa. Otot-otot di tubuhnya menonjol. Lengannya benar-benar bisa menggerakkan kuda dan tinjunya bisa berdiri di atasnya. Dia dipenuhi aura yang berat dan kuat, terutama tonjolan di dahinya. Dia tampak lebih arogan dan galak. Dia menatap Li Qing Shan dari atas dengan senyum menghina di wajahnya. Ku dengar kamu ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan. Kebisingan itu berhenti dan para murid tertawa terbahak-bahak. Meskipun Li Qing Shan bertubuh tinggi, berdiri di depannya, dia terlihat kurus dan lemah. Para murid dari seratus aliran pemikiran menjadi tenang dan saling memandang. Mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang mereka miliki saat ini. Jin Fei Peng tersenyum. Dialah yang mengajukan pertanyaan ini. Dia bertekad untuk menang. Seni membelah gunung badak bertanduk dari gunung badak bertanduk. Dikatakan bahwa ketika dikultifasikan secara ekstrim, seseorang akan memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Dia agak lambat, tapi tidak ada alasan baginya untuk kalah dalam kompetisi semacam ini. Li Qing Shan melihat Hua Sengzhan di tengah kerumunan dan tersenyum padanya. Kak, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Hua Sengzhan bingung dengan tawanya. Dia mengangguk untuk memberi isyarat agar dia berhati-hati, tapi sepertinya dia linglung. Dia sedang memikirkan tentang begonia. Aku berbicara padamu. Tria besar itu memelototinya dengan matanya yang seperti lonceng. Saya adalah murid kepala sekolah novel, Li Qing Shan. Mari kita mulai. Li Qing Shan berbalik dan menggenggam tangannya. Meskipun dia menyebut dirinya sebagai, yang ini, dia bahkan tidak menyebut nama atau sekte pihak lain. Dia bahkan lebih linglung dibandingkan Hua Sengzhan. Mau bagaimana lagi? Tidak mudah untuk melakukan banyak tugas. Suaranya memudar. Semburan tawa mengejek datang dari sisi lain. Apa? Murid sekolah novel. Apakah ada sekolah seperti itu di antara seratus sekolah? Li Qing Shan hendak mengatakan sesuatu yang lebih mengejek, tetapi suara begonia terdengar jelas di telinganya, jadi dia menutup mulutnya. Dia berdiri di tengah lingkaran dengan santai. Datang. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya juga. Dia benar-benar sombong. Tria besar itu menjadi marah. Dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk meningkatkan reputasi gunung badak tanduk besar di antara pembunuh iblis dan mendapatkan lebih banyak keuntungan, namun lawannya tidak memberinya kesempatan. Sepasang tangan seperti kipas meraih bahu Li Qing Shan. Dia tidak terburu-buru mendorong Li Qing Shan keluar dari lingkaran. Tria bertubuh besar itu tersenyum kejam dan memutuskan untuk mematahkan puluhan tulang di tubuh Li Qing Shan. King Shan, jantung Han Qiongzi berdetak kencang. Meskipun dia percaya diri pada Li Qing Shan, dia merasa dia terlalu ceroboh. Tria bertubuh besar itu mengerahkan kekuatan salehnya pada Li Qing Shan, tetapi cibiran di wajahnya perlahan menghilang. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, itu tidak berguna. Tubuh anak laki-laki ini seratus kali lebih keras dari besi kasar. Karena dia berani keluar dan bertarung, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Jangan buang waktu. Ayo kita akhiri ini secepatnya. Master Sekte pakaian Vermillion sedikit tidak sabar. Meskipun dia ceroboh, aku akan mengusirnya dan membiarkannya tersungkur. Dengan begitu, aku bisa melampiaskan sebagian kebencianku. Pria besar itu tidak lagi memandang rendah Chufeng. Dia meraung, dan suaranya seperti guntur di tanah datar. Lengannya menonjol dan dia mendorong dengan sekuat tenaga. Chufeng tidak bergerak sama sekali. Li Qing Shan tersenyum tipis. Matanya tertutup rapat, dan dia tampak begitu damai hingga dia seperti tertidur. Ekspresi pria bertubuh besar itu berubah drastis. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong dan menarik. Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Setetes keringat dingin muncul di keningnya. Li Qing Shan berdiri di sana dengan santai, tapi dia tampak seperti paku yang ditancapkan ke tanah. Ini jelas bukan hanya karena kekuatannya. Setelah mencapai lapisan ketiga dari iblis lembu dan menjalani kesengsaraan surgawi, dia merasa seperti telah mengembangkan hubungan yang mendalam dengan bumi. Khususnya, ketika dia berdiri di tanah, dia merasa seperti menyatu dengannya. Dari sinilah kemampuan bawaan, kekuatan bumi, berasal. Tidak peduli seberapa kuatnya pria besar itu, bagaimana dia bisa mengguncang bumi yang tak berbatas. Akibatnya, Li Qing Shan tidak terlalu memperhatikan pertandingan ini, dia juga tidak perlu memperhatikannya. Pikirannya telah kembali ke kapal Soaring Dragon sejak lama. Apakah ada seseorang yang kamu cintai? Mata begonia berkedip. Apa yang kamu katakan tadi? Apakah kita sudah sampai di Gunung Greenfin? Li Qing Shan menatap ke bawah. Yang dia lihat hanyalah lautan awan. Lapisan awan tebal menutupi segalanya. Begonia mengangkat roda kapal di tangannya, dan roda itu bersinar terang, membentuk peta tiga dimensi. Ada titik yang berkedip-kedip. Itu adalah kapal Soaring Dragon, dan gunung di bawahnya adalah Gunung Greenfin. Segera turun, Li Qing Shan sangat gembira. Dia melompat dan melambaikan tangannya. Namun, kapal Soaring Dragon tidak turun bersamanya. Li Qing Shan menoleh ke belakang dengan cemberut. Ku bilang turun. Aku bertanya padamu, apakah ada seseorang yang kamu cintai? Begonia sangat penasaran. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan kesulitan untuk percaya bahwa Dasmon benar-benar bisa memiliki ekspresi seperti itu. Oleh karena itu, dia sangat ingin memahami cerita di dalamnya. Dibandingkan dengan ini, bahkan menyerang Gunung Greenfin sepertinya tidak penting lagi. Tentu saja. Segera turun. Li Qing Shan menghentakkan kakinya. Kalau begitu katakan padaku. Apakah kamu mencintainya? Apakah dia mencintaimu? Apakah kalian berdua bersama? Begonia mengejar tanpa henti. Ya, ya, ya. Kita akan bersama selama sisa hidup kita. Apakah kamu sudah selesai? Cepat turunkan benda ini. Kamu sangat beruntung. Lebih beruntung dariku. Begonia menghela nafas dengan lembut. Roda kapal berputar, dan kapal Soaring Dragon perlahan turun. Huff, karena aku tidak akan gantung diri di satu pohon pun sepertimu. Li Qing Shan sudah bersiap untuk menikmati ekspresi tercengang dari tetua tanaman anggur hijau. Bagaimana apanya? Bukankah dia yang paling kamu cintai? Li Qing Shan bergidik, dan kapal Soaring Dragon tiba-tiba berhenti. Tatapan Begonia agak bersemangat, tapi juga agak bingung. Dia hanya menginginkan jawaban. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya menyerang Gunung Greenfin.